Mendengar dua pilihan Zichen, lebih dari 20 penantang tercengang. Jelas, dia tidak puas merampok dua orang dan ingin merampok mereka lagi. Di kejauhan, Lei Ming yang baru saja menyimpan tanda liquid essence, terhuyung dan hampir terjatuh saat mendengar perkataan Zichen. Satu orang benar-benar berdiri di depan lebih dari 20 penantang tangguh dan secara terbuka merampok mereka. Apakah ini kepercayaan diri atau terlalu percaya diri? 20 penantang itu saling memandang dan kemudian menoleh ke arah Zichen lagi. Wajah mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Salah satu dari mereka bahkan bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Kami tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya? Zichen berdiri di tempat, ekspresinya tidak berubah. Dia mengulangi, dua pilihan. Satu adalah hidup, dan yang lainnya adalah mati. Jika kamu ingin mati, berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin hidup, keluarkan semua sumber daya yang kamu miliki. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas dan tahu bahwa dia serius. Namun, apakah dia punya kekuatan untuk melakukannya? Seorang seniman bela diri langit berdiri dan berkata dengan dingin, kamu hanya satu orang dan berani memiliki ide tentang kami. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkan kami? Tepat saat seniman bela diri langit selesai berbicara, para kultifator alam eliksir lainnya mengeluarkan senjata eliksir mereka dan menatap Zichen dengan penuh permusuhan. Jelas, mereka akan bertarung melawan Zichen sampai akhir demi sumber daya. Terlebih lagi, jumlah mereka lebih dari 20 orang dan hanya satu orang saja. Dari segi jumlah, mereka lebih unggul. Melihat reaksi semua orang, senyum dingin muncul di wajah Zichen saat dia mundur beberapa langkah. Melihat Zichen melangkah mundur, pendekar langit yang berjalan keluar mengira dia takut dan berteriak. Sekarang kau ingin mundur. Kau tahu rasa takut, tetapi sudah terlambat. Kau akan membayar harga untuk kata-katamu yang tak tahu malu. Serahkan cincin roh dan tombakmu sekarang, atau kau akan dibunuh tanpa ampun. Di belakang seniman bela diri langit, penantang lainnya memegang senjata ramuan mereka dan mencemoh. Zichen masih memiliki senyum dingin di wajahnya. Dia masih mundur, tetapi saat dia mundur, dia berkata dengan dingin ke udara kosong, jika ada yang melawan, bunuh tanpa ampun. Tidak ada seorang pun di sekitar Zichen, dan tidak seorang pun tahu dengan siapa ia berbicara. Namun baru saja dia selesai bicara, Zichen tiba-tiba berbalik, memunggungi kerumunan. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba melihat ada sesuatu yang jatuh dari tempat Zichen pergi. Itu adalah sabuk hijau yang awalnya diikatkan di pinggangnya. Sabuk hijau itu melayang di udara dan tidak jatuh ke tanah. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa itu bukanlah sabuk hijau, melainkan binatang kecil yang memancarkan cahaya hijau. Binatang kecil ini agak mirip ular. Keduanya adalah moluska. Namun sebelum ada yang bisa menunjukkan ekspresi terkejut, raungan naga yang menggetarkan langit keluar dari mulut binatang kecil itu. Raungan naga yang keras dan jelas itu menggetarkan telinga semua orang. Di bawah ekspresi terkejut mereka, cahaya hijau di tubuh binatang kecil itu menjadi lebih cemerlang. Kemudian, binatang kecil itu berubah menjadi binatang besar dalam sekejap mata. Binatang besar itu memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Kepalanya yang ganas dan berwibawa sebenarnya adalah kepala naga. Setelah melihat penampilan binatang besar itu, pikiran semua orang menjadi sangat terkejut. Naga, binatang yang benar-benar berubah wujud menjadi naga, totem naga azure yang legendaris. Setelah naga biadab itu muncul, mereka akhirnya mengerti dengan siapa Zichen berbicara. Tubuh naga barbar yang membesar itu panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya melonjak dengan kekuatan puncak tingkat ke-8. Begitu muncul, ia berubah menjadi cahaya hijau dan terbang menuju kultifator tingkat surga di depan. Cakar naganya yang tajam juga tiba dan dengan kejam menebas kultifator tingkat surga itu. Wajah kultifator tingkat surga itu sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia melihat naga biadab itu terbang mendekat, dia buru-buru menggunakan senjata pilnya untuk menangkis. Dengan suara dentang yang menggema, senjata pil di tangannya dipukul oleh cakar naga itu. Kemudian, dengan suara retakan, retakan muncul di senjata pil itu. Detik berikutnya, senjata pil meledak, tetapi cakar naga itu tidak berhenti. Mereka langsung menghantam kepala kultifator tingkat surga itu. Peng! Kekuatan dahsyat melonjak, dan prajurit negara surga yang kuat itu pun terkena serangan itu. Kepalanya meledak seperti semangka, dan indra spiritualnya yang kuat pun musnah dalam sekejap. Seorang kultifator tingkat surga yang kuat dengan mudah dibunuh oleh serangan naga barbar tingkat 8. Serangan naga biadab itu telah membunuh seorang kultifator tingkat surga. Selama waktu ini, sudah banyak peserta ujian yang menyerang. Banyak senjata pil dan serangan energi menghantam tubuh naga biadab itu. Percikan api beterbangan di mana-mana. Suara dentingan terdengar tanpa henti. Ada banyak orang yang tidak berhasil menembus pertahanan naga itu. Sedangkan bagi mereka yang nyaris tidak mampu menembus pertahanan naga itu, mereka hanya mampu melukainya sedikit. Tingkat serangan ini tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan di jalur peserta ujian. Mata naga barbar itu jelas memiliki jejak penghinaan. Kemudian, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang gembira. Kemudian, naga biadab itu mengayunkan ekornya. Saat ekor naga itu berkedip, suara yang menusup telinga terdengar di udara. Kekuatan tersebut membuat ekspresi semua orang berubah. Mereka buru-buru menghindar, tetapi masih ada satu peserta ujian yang cukup sial karena terkena ekor naga dan terbunuh. Kekuatan tempur naga barbar tingkat 8 tidak terbayangkan. Ditambah fakta bahwa semua orang kagum pada totem itu, hal itu menyebabkan pertempuran berakhir sebelum waktunya. Setelah 4 dari 20 orang tewas, pertempuran berakhir. Sekelompok peserta uji coba berteriak keras. Mereka ingin menyerahkan sumber daya dengan tegas. Zichen berdiri di kejauhan, dengan tenang menatap dunia perak. Baru ketika mendengar teriakan peserta ujian, dia berbalik. Aku sudah bilang padamu untuk menyerahkannya tadi, tapi kau tidak melakukannya. Kau jelas tahu bahwa aku tidak suka membunuh orang, tapi kau masih ingin menguji batas kemampuanku. Huh, kenapa repot-repot? Zichen mendesah. Dia tidak suka membunuh orang, tetapi dia tetap membunuh 4 orang. Dia bahkan membiarkan hewan peliharaannya membunuh 4 orang lainnya. Jika dia suka membunuh orang, bukankah dia akan membantai semua orang? Para peserta ujian sangat ketakutan. Mereka semua maju dan menyerahkan satu demi satu cincin roh kepada Zichen. Bagi mereka, ini adalah jalan kuno ke-8 ke-5. Jalan berikutnya adalah tempat berkumpulnya manusia pertama. Sumber daya yang mereka miliki tidak terpakai. Namun bagi Zichen, ini hanyalah jalan kuno ke-8 ke-4. Masih ada 10 jalan kuno lagi menuju tempat berkumpul pertama. Di antara 9 jalan kuno ke-3, tidak ada sumber daya. Zichen juga tidak memiliki harapan yang berlebihan untuk 9 jalan kuno ke-4. Tidak mudah untuk menemukan jejak manusia di sini, jadi Zichen tidak akan membiarkan mereka pergi apapun yang terjadi. Tentu saja, tidak perlu membunuh orang, tetapi dia pasti harus mendapatkan sumber daya. Zichen mengambil sebuah cincin roh. Setelah mengenalinya sebagai pemiliknya, dia melepaskan indera spiritualnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, aku hanya menginginkan sumber daya, bukan material. Tinggalkan materialnya dan serahkan semua sumber dayanya. Tapi jangan coba-coba menipuku. Setelah mengambil semua sumber daya, Zichen melemparkan cincin roh itu ke pihak lain. Saat ini, dia sama sekali tidak membutuhkan bahan. Yang sangat dia butuhkan adalah sumber daya. Setelah itu, yang lainnya dengan patuh maju dan mengeluarkan semua sumber daya yang mereka miliki. Dalam situasi di mana nyawa mereka dalam bahaya, tidak ada yang berani berbuat curang. Mereka takut pihak lain akan tiba-tiba memeriksa dan menyakiti mereka. Terlebih lagi, Zichen tidak menginginkan material. Ini sama saja dengan memberi mereka jalan keluar. Mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan sejumlah sumber daya. Sepanjang perjalanan, mereka telah menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka tidak memiliki banyak sumber daya. Semua orang dengan patuh menyerahkan sumber daya. Sedangkan bagi mereka yang meninggal, cincin roh dan yuan dan jatuh ke tangan Zichen. Naga itu sekali lagi berubah menjadi sabuk perak dan melilit pinggang Zichen. Menggunakan naga biru sebagai hewan peliharaan, semua orang menatap Zichen dengan lebih takut. Adapun dua seniman bela diri langit yang mengikuti yanwu, mereka bahkan lebih senang karena mereka bijak dan tidak berani melawan. Setelah merampok sekali, orang-orang yang tidak punya sumber daya dan tidak berani membalas dendam hanya bisa pergi dengan patuh. Untuk sesaat, selain mayat-mayat, hanya Zichen dan Lei Ming yang tersisa. Lei Ming menatap Zichen dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya, kamu benar-benar dari klan petir. Bagaimana menurutmu? Zichen tersenyum tipis. Lei Ming berkata dengan serius, karena bisa mengendalikan petir, kamu memang dari klan petir. Tapi mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku juga tidak bisa merasakan tanda klan petirmu. Aku tumbuh di klan petir di luar sana. Zichen tersenyum. Kemudian, tanda petir muncul di antara kedua alisnya. Melihat tanda petir di antara kedua alis Zichen, Lei Ming berseru, tanda petir, kamu memang dari klan petir. Tapi mengapa tandamu berwarna emas? Zichen tidak menjelaskan lebih lanjut. Mengapa tanda klan petirnya berwarna emas? Tampaknya ada hubungannya dengan tubuh sempurna dan juga tampaknya ada hubungannya dengan yang-yang ekstrim. Namun, Zichen tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Zichen tidak bertanya apapun tentang klan petir. Saat ini, dia sangat penasaran dengan dunia perak. Ini karena dunia perak ini sangat mirip dengan wilayah petir di tanah barbar. Ada esensi petir di dalamnya. Zichen menatap dunia perak dan tiba-tiba berkata. Lei Ming mengangguk dan berkata, benar sekali. Memang ada esensi petir di dalamnya. Namun, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus menyelaminya lebih dalam. Kemungkinan untuk mendapatkannya di luar sangat kecil. Zichen tidak bertanya lebih lanjut. Dia bersiap untuk masuk sendiri untuk melihat-lihat. Namun, sebelum itu, sebuah titik cahaya kemasan terbentuk di tangannya. Ini adalah 6 dari 9 petir yang berlalu. Itu juga batas pengetahuanku. Kau bisa memahaminya sendiri terlebih dahulu. Titik cahaya kemasan di tangan Zichen melesat keluar. Di bawah ekspresi gembira Lei Ming, titik cahaya itu masuk di antara kedua alisnya. Lei Ming memejamkan mata dan diam-diam memahami 9 petir yang melewati. Ini adalah teknik superkuat milik klan petir. Teknik ini dikenal sebagai yang tercepat di dunia. Namun, teknik ini telah hilang di klan petir. Saat ini, hanya ada 1 hingga 3 petir yang melewati di klan petir. Setelah memahaminya dengan tenang, Lei Ming menyadari misteri 9 petir yang berlalu. Namun, jika dikombinasikan dengan sayap petir surgawi, teknik gerak kaki ini akan menjadi lebih misterius. Ketika Lei Ming membuka matanya dan ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia melihat Zichen telah berbalik dan berjalan menuju dunia perak. Nama saya Lei Ming. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lei Ming bertanya. Pihak lain telah menyelamatkannya dan mengajarinya teknik klan petir. Namun, dia tidak tahu nama dermawannya. Zichen. Zichen berjalan memasuki dunia perak. Zichen? Lei Zichen. Nama yang aneh. Lei Ming sedikit mengernyit. Tidak ada orang lain di sini. Lei Ming dapat dengan bebas memahami sembilan petir yang berlalu. Sambil memahami, Lei Ming juga berencana untuk memurnikan esensi petir. Selama bertahun-tahun, dia hidup seperti cucu. Dia telah menemukan lebih dari sepuluh tetes esensi petir, tetapi dia tidak pernah memurnikan setetes pun. Esensi petir itu juga memiliki daya tarik yang mematikan baginya. Namun, dia hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat esensi petir itu diambil. Sekarang, dia akhirnya memiliki setetes esensi petir yang menjadi miliknya. Hal semacam ini adalah harta karun bahkan bagi para ahli alam langit, belum lagi klan petir. Bagi klan petir, benda ini seperti kristal petir. Itu adalah harta karun alami dengan daya tarik yang mematikan. 832. Dunia perak dipenuhi guntur dan kilat. Petir yang tak berujung mendatangkan malapetaka di mana-mana. Kekuatan petir ini sebanding dengan petir di tingkat ke-8 wilayah petir. Begitu Zichen masuk, tanda emas didahinya mulai berkedip, melindunginya dari amukan petir. Saat ia masuk lebih dalam, Zichen merasakan petir yang lebih kuat. Petir ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seseorang di alam primordial. Petir ini dapat digunakan sebagai kartu truf. Akan tetapi, saat Zichen hendak menggunakan labu emas ungu untuk mengumpulkannya, dia menyadari bahwa petir tersebut tidak dapat diserap oleh labu tersebut. Petir-petir ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Ketika cahaya halusinasi jatuh, mereka akan segera menghindarinya. Zichen menggunakan labu emas ungu beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melihat satu pun petir. Ekspresi aneh muncul di wajah Zichen. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, dia menyingkirkan labu emas ungu. Tampaknya tempat ini berbeda dari wilayah petir. Tanda emas didahinya membentuk perisai cahaya pertahanan. Zichen terus maju tanpa tekanan apapun. Dia segera melampaui batas petir. Selain itu, itu sangat mudah baginya. Setelah beberapa saat, Zichen menemukan esensi dari cairan petir itu. Cairan itu seperti tetesan air hujan di langit, mengambang dengan tenang di lautan guntur yang mengamuk. Adegan ini sangat familiar. Namun, apa yang dilihat Zichen sebelumnya adalah kristal petir yang mengambang. Ini adalah esensi dari cairan petir. Zichen melangkah maju dan berhasil mengumpulkan saripati cairan petir. Di dalam saripati cairan petir, Zichen merasakan energi petir murni. Energi itu tampaknya lebih murni daripada energi yuan murni di dalam tubuhnya. Di lautan guntur ini, tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang baik untuk memurnikan esensi cairan petir secara diam-diam. Maka, Zichen duduk bersila di sana untuk memurnikan saripati cairan petir. Energi yang terkandung dalam setetes saripati cairan petir itu sangat kuat. Selain kuat, energi ini bahkan lebih murni. Efeknya pada energi yuan mirip dengan efek buah kekuatan pada kekuatan fisik. Ini bukan sekadar peningkatan energi yuan. Ini lebih merupakan penekanan, perubahan kualitatif. Sama seperti buah kekuatan yang tidak memiliki efek pada energi unsur, esensi cairan petir tidak memiliki efek pada kekuatan fisik seseorang. Esensi ini hanya dapat mengubah energi unsur seseorang. Energi elemental Zichen sudah sangat murni. Setelah memurnikan esensi petir cair, meskipun ada beberapa perubahan, perubahannya tidak besar. Ini tidak berarti bahwa energi elemental Zichen murni tanpa kotoran, tetapi jumlah esensi petir cair yang dimurnikannya terlalu sedikit. Terlebih lagi, Zichen menemukan bahwa cairan esensi petir tidak hanya dapat memampatkan dan mengubah energi unsurnya, efeknya sebenarnya mirip dengan buah kekuatan. Itu benar-benar dapat memulihkan energi unsurnya. Tentu saja, ini karena energi unsur Zichen termasuk dalam unsur petir. Kalau pembudidaya lain, mereka tidak akan bisa pulih. Setelah menemukan kegunaan ajaib dari cairan petir, Zichen tentu saja membutuhkannya lebih banyak lagi. Tepat saat Zichen membuka matanya setelah memurnikan setetes cairan petir, ia menemukan bahwa setetes esensi cairan petir benar-benar terbang ke arahnya. Tampaknya cairan itu akan terbang ke dunia luar. Zichen mengulurkan tangannya dan menangkap setetes tander liquid essence. Tander liquid essence ini, yang seharusnya mencapai pinggiran, diblokir oleh Zichen. Setelah itu, Zichen terus menyempurnakannya. Waktu mulai berulang di sini. Bagi Zichen, ini bukan apa-apa. Hanya sedikit monoton. Namun, bagi mereka di dunia luar yang dengan getir menanti datangnya saripati cairan petir, hari yang sia-sia ini hanyalah semacam siksaan. Bukan saja mereka tidak memperoleh apa-apa, tetapi yang membuat mereka makin tidak bisa berkata-kata lagi adalah bahwa Lei Ming dari klan petir juga tidak memperoleh apa-apa selama beberapa hari ini. Mereka yang tahu memiliki beberapa tebakan samar di hati mereka, tetapi mereka tidak berani memastikannya. Lei Ming juga sama. Namun, Zichen tidak muncul, dan Lei Ming tidak memiliki kekuatan untuk memasuki kedalaman, jadi tentu saja, dia tidak bisa bertanya. Setelah memurnikan 10 tetes cairan esensi petir, Zichen berdiri. Setelah bangun, dia tidak pergi, tetapi malah terus masuk lebih dalam. 10 tetes cairan esensi petir memungkinkan energi unsur Zichen meningkat sedikit. Energi unsurnya yang sudah sangat baik juga memiliki kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, setelah memurnikan 10 tetes cairan esensi petir, Zichen tidak merasa bahwa ia telah mencapai kemacetan. Oleh karena itu, ia membutuhkan lebih banyak cairan esensi petir untuk membuat energi unsurnya lebih murni. Sambil terus-menerus memurnikan, Zichen merasa bahwa jika dia terus memurnikan cairan petir, maka energi unsurnya akan menjadi seperti kekuatan fisiknya, dan suatu hari akan mencapai tingkat yang sempurna. Oleh karena itu, Zichen mulai menyelami lebih dalam, mencari lebih banyak lagi saripati cairan petir. Setelah maju 100 meter, kekuatan petir menjadi lebih kuat. Zichen masih bisa menahannya, tetapi Torfosaurus tidak bisa. Oleh karena itu, Zichen hanya bisa kembali. Setelah kembali beberapa ratus meter, Zichen memberi isyarat kepada Torfosaurus untuk tetap di sini, dan dia terus masuk lebih dalam. Kekuatan fisik Torfosaurus berada di puncak level 8. Tentu saja, ia dapat menahan kekuatan petir di sini. Selain itu, ada cahaya hijau dari energi unsur di sekitar tubuhnya. Cahaya hijau ini milik energi yang sangat misterius yang dapat menghalangi petir. Torfosaurus sedang tidur di sini. Baginya, tidur adalah satu-satunya jalan pintas bagi tubuhnya untuk berubah dan meningkatkan kekuatannya. Setelah menyelam lebih dalam, Zichen sekali lagi menemukan esensi cairan petir. Semakin dalam ia menyelam, jumlah esensi cairan petir Bagi yang lain, sangat sulit untuk mendapatkan esensi cairan petir, tetapi Zichen dapat dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, ia tidak merasakan tekanan apapun. Ketika Zichen mencapai batasnya, dia telah memperoleh lebih dari 20 tetes esensi cairan petir. 20 tetes esensi cairan petir sudah cukup bagi Zichen untuk menyempurnakannya dalam jangka waktu yang lama. Zichen kembali ke sisi Torfosaurus. Ketika dia bersiap untuk melanjutkan pemurnian, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi jejak petir. Di tempat ini, selain dia, hanya Lei Ming yang memiliki jejak petir. Di luar dunia perak, Lei Ming menggunakan skill gerakan kecepatan ekstrimnya untuk menghindar. Meskipun kecepatannya cukup cepat, seperti kilat perak, ada jejak yang harus diikuti. Di sekitar Lei Ming berdiri beberapa pemuda. Mereka menatap Lei Ming dengan tatapan mengejek. Seorang pria berpenampilan feminin berteriak pada Lei Ming, lari, cepatlah dan lari. Jika kau berani memperlambat sedikit saja, aku akan mematahkan salah satu kakimu. Lei Ming tidak berani lalai. Dia terus menggunakan keterampilan gerakannya, tetapi jalan yang diambilnya adalah pusat kelompok. Daripada mengatakan dia melarikan diri, lebih baik mengatakan dia sedang dipermainkan seperti monyet. Situasi seperti ini pernah terjadi sebulan yang lalu. Saat itu, Zichen menggunakan kekuatannya yang ekstrim untuk mengintimidasi dan merampas sumber daya semua orang. Mereka tidak dapat melakukan apapun pada Zichen dan hanya bisa pergi dengan kesal. Sekarang, hanya Lei Ming dan Zichen yang tersisa. Jadi selama ini, Lei Ming telah mulai berlatih sembilan kematian petir. Setelah sebulan, dia telah membaik cukup banyak. Biasanya, Lei Ming akan memasuki dunia perak untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ia bisa menemukan esensi cairan petir. Namun, peruntungannya tampaknya telah habis dalam beberapa tahun terakhir. Dalam bulan ini, ia belum menemukan setetes pun. Para peserta ujian yang datang kemudian juga belum menemukan apapun. Tetapi hari ini, ketika Lei Ming keluar dari dunia perak tanpa hasil apapun, dia tiba-tiba menyadari ada beberapa orang lagi di sini. Orang-orang ini menatapnya dengan mata yang tidak ramah. Secara kebetulan, Lei Ming juga mengenali beberapa dari mereka. Di antara mereka adalah dua seniman bela diri langit yang telah mengikuti Yan Wu terakhir kali, serta orang yang telah menindasnya sebelumnya. Selain itu, saat mata Lei Ming bergerak, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Ini karena dia benar-benar melihat keberadaan yang lebih kuat di antara kerumunan. Tang Yun. Dikatakan bahwa kekuatan orang ini mendekati kekuatan seorang seniman bela diri Siantian. Selain itu, selama persidangan, ia pernah membunuh seorang seniman bela diri asal manusia. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Orang-orang ini muncul pada saat yang sama, dan ekspresi mereka sangat tidak ramah. Lei Ming merasakan ada sesuatu yang salah. Pihak lain jelas telah menderita kerugian sebelumnya, dan sekarang mereka telah membawa para ahli untuk mendapatkan kembali wajah mereka. Lei Ming segera ingin melarikan diri. Jadi, Lei Ming menunjukkan keterampilan gerakannya yang sangat cepat di depan sekelompok seniman bela diri inti primal yang sudah lanjut. Harus dikatakan bahwa sembilan kematian petir memang sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga tidak dapat dipercaya. Lei Ming berhasil melarikan diri sementara semua orang tercengang. Namun sayang, Lei Ming yang berhasil lolos, tidak berhasil masuk ke dunia perak. Sebaliknya, ia malah lari ke kejauhan. Hal ini menyebabkan dia, yang tidak mahir menggunakan sembilan petir kematian, tertangkap dalam waktu singkat. Dan setelah Lei Ming tertangkap, dia dipukuli dengan keras seperti tetesan air hujan. Setelah itu, mereka membuat Lei Ming menggunakan keterampilan gerakannya untuk berlari berputar-putar. Langkah ini jelas untuk mempermainkan Lei Ming seperti monyet. Jika Lei Ming tidak bekerja sama, atau jika dia sedikit lebih lambat, dia tentu akan dipukuli lagi. Pemukulan itu tidak dapat dihindari, tetapi mereka tidak membunuhnya. Ini bukan karena mereka berhati lembut, tetapi karena mereka masih membutuhkan Lei Ming. Tuan, apakah kita akan menunggu di luar saja? Di kejauhan, seorang seniman bela diri langit elemen api bertanya dengan suara rendah. Di sebelahnya berdiri seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan baju perang berwarna merah menyala. Dia sangat tampan. Bahkan saat berdiri di antara kelompok seniman bela diri langit, dia seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Pihak lainnya adalah Tang Yun, yang dikatakan sangat dekat dengan seorang seniman bela diri siantian. Dia juga berasal dari jalan kuno pertama, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat dekat dengan seorang seniman bela diri siantian. Dia juga seorang seniman bela diri langit berelemen api. Ketika dia mendengar bahwa Yan Wu dibunuh oleh seorang peserta ujian klan petir dengan totem naga biru, dia secara khusus datang untuk meminta penjelasan. Yun melirik acuh-ta'acuh ke arah kultifator di sebelahnya dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan selain menunggu? Apakah kamu akan masuk dan memintanya untuk keluar? Kultifator elemen api itu merasa malu dan berkata, saya tidak berani. Saya mendengar orang itu sangat kuat, dan pengendalian gunturnya sangat baik. Akhir-akhir ini, tidak ada esensi guntur di area luar. Tampaknya ada hubungannya dengan dia. Untuk bisa membunuh Yan Wu dalam satu pukulan dan memiliki naga biru, bagaimana mungkin dia adalah orang biasa? Seorang kultifator petir seperti itu pasti telah memperoleh lebih banyak esensi petir. Suara Tang Yun masih acuh-ta'acuh. Di luar dunia perak, Lei Ming yang telah menghabiskan banyak energinya dipukuli lagi karena kecepatannya sangat berkurang. Lei Ming ingin melawan, tetapi pihak lain memiliki lebih banyak orang, dan mereka lebih kuat dari Yan Wu. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dia juga ingin menjadi seperti Zichen, yang memiliki tulang guntur, tetapi dia tidak memiliki kekuatan tempur. Memiliki tulang guntur sama saja dengan mencari kematian. Lei Ming jatuh ke tanah dan terus-menerus diinjak. Orang-orang ini tidak punya keraguan dan langsung menginjak kepala Lei Ming. Hal ini menyebabkan tanda klan petir di antara alisnya berfluktuasi, dan Zichen merasakannya. Ketika Zichen berjalan keluar dari dunia perak dan melihat pemandangan ini, dia langsung mengerutkan kening. Sebelum Zichen sempat melakukan apapun, Torfosaurus itu telah berubah menjadi cahaya perak dan menyerbu. Dia tidak berubah, dan hanya menggunakan tubuh kecilnya untuk membuat semua orang terlempar dalam beberapa pukulan. 833 Torfosaurus menyerang, dan setelah beberapa kilatan cahaya hijau, tidak ada seorang pun di sekitar Lei Ming. Orang-orang ini hanya tersapu dan tidak terluka. Setelah melihat versi mini dari Torfosaurus, mata mereka berbinar. Torfosaurus versi mungil ini pasti bisa membunuh pria dan wanita. Ia tampak mengesankan namun imut. Di saat yang sama, ia adalah penolong yang baik dengan kekuatan bertarung yang baik. Zichen maju dan membantu Lei Ming berdiri. Lei Ming menatap Zichen, wajahnya penuh rasa malu. Sepertinya dia telah dipukuli lagi. Setelah membantu Lei Ming berdiri, Zichen menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menunjuk ke dunia perak, sambil berkata, pergilah ke sana dan berkultifasilah. Jika aku tidak memanggilmu, jangan keluar. Tapi kamu. Sebelum Lei Ming sempat menyelesaikan perkataannya, Zichen menyela perkataannya. Lei Ming ingin mengingatkan Zichen bahwa ada orang yang sangat kuat di sini, tetapi Zichen tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Peng. Zichen menendang dan Lei Ming terlempar ke dunia perak hingga sosoknya menghilang. Senyum muncul di wajah Zichen. Tidak heran semua orang memukulmu. Rasanya sangat menyenangkan. Saat mereka tengah berbincang, Zichen menjentikan tangannya dan meneteskan dua tetes Thunder Liquid Essence ke dalamnya. Yang lain bingung dengan tindakan Zichen. Sebelumnya, dia telah menendang mereka hingga terlempar, dan sekarang dia telah memberi mereka dua tetes Thunder Liquid Essence. Hanya beberapa penantang yang bisa menebak niat Zichen. Zichen menoleh dan menatap orang-orang yang terhanyut. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi dingin. Torfosaurus berubah menjadi cahaya hijau dan melayang di udara di bawah pimpinan Zichen. Ada dua jalan. Satu menuju kehidupan, dan satu lagi menuju kematian. Mengenai perbedaan antara hidup dan mati, aku tidak perlu menjelaskannya. Kau harus tahu. Tatapan mata dingin Zichen menyapu kedua seniman bela diri langit. Mereka berdua adalah orang-orang yang mengikuti Yan Wu. Suaranya semakin dingin. Kalian berdua tidak punya sumber daya lagi. Cepat pergi dan kalian masih bisa hidup. Di bawah tatapan dingin Zichen, ekspresi keduanya berubah. Setelah ragu sejenak, mereka mundur, tetapi tidak pergi. Mundur saja sudah cukup untuk menunjukkan pendirian mereka. Sebelum mereka datang, mereka khawatir Tang Yun tidak akan sebanding dengan pihak lain. Meskipun ia belum pernah bertarung dengan Zichen sebelumnya, Kaisar telah mendengar beberapa hal yang telah dilakukan Zichen. Ia telah membunuh Yan Wu dalam satu serangan, dan ia telah mengancam lebih dari 20 ahli dengan satu naga. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari Yan Wu, dan mereka akan terbunuh dalam dua serangan paling banyak. Sekarang mereka menghadapi ancaman Zichen, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, dan ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Dua jalan, satu untuk hidup, satu untuk mati. Menarik, menarik. Tang Yun menepukkan tangannya pelan saat dia berjalan mendekat dari kejauhan. Dia menatap dingin ke arah Zichen dan berkata, Aku ingin tahu apakah anggota klan petirmu tahu bahwa kamu begitu sombong. Aku ingin tahu siapa yang memberimu hak untuk bersikap sombong. Aku ingin tahu apakah kamu akan mati lebih awal. Tang Yun berjalan selangkah demi selangkah dengan senyum tenang dan percaya diri di wajahnya. Kepercayaan diri ini membuat yang lain merasa sedikit lega. Zichen menatap Tang Yun. Begitu dia keluar dari Silver World, dia melihat orang ini yang menonjol dari kerumunan. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa semuanya disebabkan oleh orang ini. Mereka berani kembali, seharusnya kamu yang menghasut mereka, kan? Zichen melirik Tang Yun dan berkata dengan dingin. Benar sekali, aku di sini untuk mencari keadilan bagi Yan Wu. Aku juga akan memberimu dua jalan, satu untuk hidup, satu untuk mati. Tidak perlu membicarakan tentang jalan kematian. Jalan kehidupan adalah menyerahkan hewan peliharaanmu dan tombakmu. Kata-kata Tang Yun masih acuh tak acuh. Zichen tertawa saat mendengar ini. Sepertinya kau bahkan lebih sombong dariku, dan kau bahkan lebih jago mencari kematian. Tapi kau tampaknya keliru. Aku memberi mereka dua jalan, tapi aku tidak berencana memberimu dua jalan. Bagi orang sepertimu yang tidak tahu luasnya langit dan bumi dan hanya mencari kematian, itu adalah jalan kematian. Suara Zichen semakin dingin. Saat dia mengucapkan kata, jalan kematian, dia sudah bergegas menuju Tang Yun. Saat tubuhnya melesat maju, cahaya kemasan menyambar tubuh Zichen. Dia lalu mengepalkan tinjunya dan meninju. Saat dia meninju, cahaya kemasan yang menyilaukan itu menjadi semakin menyilaukan. Terdengar suara jeritan yang menusuk telinga di udara saat tinju emas itu tiba. Serangan mendadak Zichen membuat wajah acuh tak acuh Tang Yun sedikit tertegun, tetapi segera dia mencibir. Api yang berkobar membumbung di sekujur tubuhnya. Merasakan kekuatan pukulan lawan, dia tidak berani menggunakan tubuhnya untuk menangkisnya. Saat tinju itu melesat maju, tangan Tang Yun mulai membentuk segel. Saat segel itu jatuh, segel api besar muncul di depannya. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan segel api, meletus dengan fluktuasi energi yang merusak. Di bawah energi ini, orang-orang yang tidak jauh dari sana mundur. Wajah mereka juga dipenuhi dengan keheranan. Mereka semua tidak puas dengan serangan tiba-tiba Zichen. Saat energi melonjak, tinju dan segel api menghilang. Tubuh Zichen hanya bergetar sedikit, tetapi Tang Yun terpaksa mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Mata Tang Yun menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat berikutnya, tubuh Zichen kembali bersinar. Guntur dan kilat muncul di bawah kakinya. Tubuhnya kembali mengumpulkan kekuatan, dan dia melancarkan pukulan lagi. Segel api. Tang Yun berteriak. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan segel api yang lebih besar muncul. Tubuh Tang Yun terbakar oleh api. Api ini adalah energi asal dalam tubuhnya. Energi itu hampir semurni prajurit alam siantian. Sebagai seorang pendekar alam inti primordial akhir, kekuatan tempur Tang Yun tentu saja tidak lemah. Dalam tabrakan lain, cahaya tinju emas yang dapat membunuh seorang prajurit alam siantian dalam satu pukulan hanya memaksa Tang Yun mundur selusin langkah. Sementara Zichen sangat tidak puas dengan kekuatan tempurnya, hati Tang Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kekuatan tempur lawannya begitu kuat. Dan dari awal hingga akhir, lawannya hanya menggunakan kekuatan fisiknya. Tang Yun berteriak. Aura di sekujur tubuhnya menjadi semakin ganas. Dia membentuk segel satu demi satu. Pada akhirnya, Tang Yun membentuk segel dengan satu tangan dan bila api di tangan lainnya. Dia menebas Zichen dengan ganas. Ekspresi Zichen berangsur-angsur berubah. Jelas, kekuatan tempur Tang Yun berada di luar ekspektasinya. Meskipun mereka berdua adalah pejuang jalanan kuno kelas satu, kekuatan tempur Tang Yun berada pada level yang sama sekali berbeda dari Chen Meng. Jika Zichen tidak memiliki kekuatan murni dari ahli puncak tingkat 7 dan hanya menggunakan energi asal dari alam inti primordial tingkat menengah, akan jauh lebih merepotkan untuk membunuh Tang Yun. Namun dengan kekuatan tingkat 7, Zichen tidak berpikir Tang Yun memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah mengerahkan kekuatan fisiknya hingga batas maksimal, Zichen menyerang dengan teknik pertarungan kekuatan yang dahsyat. Semua serangan Tang Yun hancur di bawah cahaya tinju Zichen. Pada saat yang sama, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia bergegas menuju Tang Yun seperti sambaran petir kemasan. Ledakan. Keduanya beradu lagi, serangan Tang Yun berhasil dipatahkan, dan pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat membuat Tang Yun terlempar mundur puluhan meter. Ekspresi Tang Yun langsung berubah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tatapannya menjadi semakin dingin. Kekuatan tempur lawannya cukup kuat untuk mengancamnya. Saat kekuatan Tang Yun melonjak, seekor naga api melesat keluar dari tubuhnya. Naga api itu terbentuk dari energi api, tetapi sebanding dengan naga api sungguhan. Raungan naga itu jelas dan keras. Aku ingin kamu mati. Begitu naga api itu muncul, cahaya menyilaukan yang terpantul di wajah Tang Yun membuat ekspresinya semakin ganas. Matanya yang dingin setajam pisau. Setelah naga api pertama, muncullah naga api kedua, diikuti oleh naga api ketiga dan keempat. Para prajurit alam langit di sekitarnya yang mengikuti Tang Yun semuanya tercengang ketika melihat naga api itu. Mereka tidak tahu bahwa Tang Yun memiliki metode serangan seperti itu. Naga api yang terbentuk dari energi itu begitu nyata. Ketika jumlah naga api di samping Tang Yun mencapai delapan, auman naga itu sudah bergema di langit. Aura yang mengamuk di sekitar naga api membuat semua orang mundur berkali-kali. Kau seharusnya bangga bisa memaksaku sampai sejauh ini. Bahkan jika kau mati, itu sepadan, kata Tang Yun Dingin. Di lapangan, melihat naga api, wajah Zichen hanya memancarkan ekspresi aneh. Dia tidak terkejut atau takut. Di atas kepala Zichen, naga itu mengeluarkan raungan keras saat melihat naga api. Ini adalah raungan naga sungguhan, dan langsung menutupi raungan naga itu. Pada saat yang sama, naga itu berubah menjadi puluhan meter panjangnya, tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Ia mengambil inisiatif untuk memperlihatkan tubuh aslinya dan bergegas menuju naga api. Sudah kubilang, jalan keluarmu hanya satu. Zichen juga mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Tang Yun. Kekuatan puncak tingkat ketujuh Zichen ditampilkan hingga batasnya di saat berikutnya. Saat tinjunya jatuh, cahaya kemasan yang menyilaukan menembus api yang menyilaukan itu. Kemanapun cahaya kepalan tangan emas itu lewat, gemuruh keras dapat terdengar. Seekor naga api hancur dan berubah menjadi api yang membakar yang memenuhi langit. Ketika Zichen menghancurkan salah satu naga api, dua naga api di langit telah menghilang. Cara naga api menghilang agak aneh. Mereka tidak dilenyapkan oleh naga barbar, tetapi setelah naga barbar menghembuskan napas udara hijau, naga api menghilang. Gas hijau ini adalah naga ki. Tidak hanya tidak berbahaya bagi naga, tetapi juga dianggap sebagai kehidupan ki. Namun, bagi naga api yang terbentuk dari energi, ini adalah hal yang paling fatal. gaki kehidupan ini. Serangan naga api itu adalah kartu truf Tang Yun, tetapi melihat naga api itu dihancurkan dengan mudah, Tang Yun punya firasat buruk di hatinya. Dalam sekejap mata, semua naga api menghilang, dan satu pria dan satu naga mendekati Tang Yun dari langit. Tang Yun merasakan aura berbahaya saat ini. Melawan Zichen saja, dia sudah tidak berdaya. Dengan tambahan naga, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apa yang kalian tunggu? Cepat serang. Tang Yun tahu bahwa dia bukan tandingan mereka, jadi dia mulai mundur. Setelah teriakan itu, para ahli tingkat Tian lainnya akhirnya bereaksi. Kecuali dua orang pertama yang tidak bergerak, yang lainnya bergegas menuju Zichen. Kedua orang itu adalah dua kultifator tingkat Tian yang mengikuti Yan Wu saat itu. Pada saat itu, mereka tercengang. Tang Yun, yang sangat kuat, bukanlah tandingan klan Lei. Sekelompok ahli tingkat Tian bergegas maju dan mendengar ledakan keras dari lautan api. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari lautan api. Itu Tang Yun. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keheranan, dan di dalam keheranan itu, ada juga sedikit rasa takut. Api pun menghilang dan Zichen kembali menyerang Tang Yun sambil melambaikan tinjunya. Sedangkan naga itu menyerang petarung tingkat Tian lainnya. Ledakan. Menghadapi serangan kuat Zichen, Tang Yun sekali lagi terlempar. Kali ini, dia mulai batuk darah. Melihat serangan Zichen semakin kuat, wajah Tang Yun dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi. Kekuatan fisik lawannya tidak lebih lemah dari seorang ahli tingkat Tian. 834. Kekuatan Zichen benar-benar membuat Tang Yun ketakutan. Lawannya jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan seorang pejuang alam siantian. Selain itu, kekuatannya mirip dengan dirinya sendiri. Dia bukan tandingannya. Memanfaatkan dorongan itu, Tang Yun berbalik dan melarikan diri. Namun, dalam hal kecepatan, dia secara alami jauh lebih lambat daripada Zichen. Dengan sayap petir surgawi, sembilan kematian petir ditampilkan. Di antara mereka yang setingkat, semua teknik gerakan kecepatan ekstrim lebih rendah. Zichen mengejar Tang Yun. Di tempat ini, setelah Torfosaurus membunuh dua prajurit alam siantian, pertempuran berakhir sebelum waktunya. Mengerikan, terlalu mengerikan, dua prajurit alam siantian yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Tang Yun pun kalah dan melarikan diri. Mereka bersyukur karena mereka tahu batas kemampuan mereka dan tidak berani bertindak lebih awal. Sedangkan untuk empat orang lainnya, mereka masih mengeluh bahwa keduanya tidak setia. Mereka langsung menyerah. Di tanah, ada dua mayat yang perlahan-lahan menjadi dingin. Torfosaurus itu kembali ke ukuran miniaturnya. Namun, tekanan pada tubuhnya tidak hilang. Enam orang itu tetap bersama. Di bawah tatapan Torfosaurus, mereka tidak berani pergi. Di kejauhan, ada beberapa orang yang datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka datang ke sini untuk mencoba peruntungan dan menemukan esensi petir. Reputasi Tang Yun sangat bagus di sini. Melihat Tang Yun melarikan diri, mereka juga sangat terkejut. Pada saat ini, semua orang menebak Tang Yun bisa melarikan diri. Jika di lain waktu, mereka tentu akan berpikir bahwa Tang Yun bisa melarikan diri. Lagi pula, jika seorang prajurit alam siantian bersikeras melarikan diri, bahkan seorang prajurit alam siantian tidak dapat melakukan apapun. Namun, orang yang mengejar Tang Yun adalah seorang kultifator klan petir yang memiliki kecepatan tercepat di dunia. Kemungkinan Tang Yun bisa lolos tidaklah tinggi. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, Zichen kembali. Ekspresinya sangat tenang. Tidak seorang pun tahu apakah dia berhasil membunuh Tang Yun atau tidak. Setelah kembali, Zichen melirik para prajurit alam siantian. Dia mengabaikan mereka dan berjalan menuju kedua mayat itu. Dia langsung mengambil semua sumber daya pada kedua mayat itu. Pada saat yang sama, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, huh, lebih baik menghasilkan uang dari orang mati. Meskipun bahan-bahannya tidak berguna, mereka dapat ditukar dengan sesuatu di masa depan. Ketika keempat kultifator tingkat Tian mendengar itu, mata mereka berkedut dan tubuh mereka gemetar. Di samping, kedua kultifator berpengalaman memberi isyarat kepada mereka berempat untuk segera maju. Keempatnya melangkah maju, gemetar ketakutan. Masing-masing dari mereka memegang cincin roh di tangan mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, Tuan Besar, ini semua sumber daya yang kami miliki. Kami harap Anda berkenan menerimanya. Zichen menatap mereka berempat dengan senyum puas di wajahnya. Tidak buruk, tidak buruk. Mengambil cincin roh dari mereka berempat, Zichen memuji mereka, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat kalian begitu bijaksana, aku akan melepaskan kalian. Namun, jika kalian merasa tidak puas, kalian dapat pergi dan menemukan beberapa prajurit yang kuat untuk membalas dendam. Ingat, yang terlemah harus berada pada level yang sama seperti sebelumnya, atau bahkan seorang inateranker. Sedangkan yang lainnya, jangan datang, mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Keempatnya berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berani, tetapi pikiran mereka terguncang hingga ekstrim. Jelas, Tang Yun benar-benar mati. Jangan hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung. Cepat dan kumpulkan sumber daya orang-orang itu. Perkataan Zichen ditujukan kepada orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan itu. Keempatnya terkejut, tetapi segera mengerti. Mereka melesat dan terbang menjauh. Adapun orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan, mereka semua tercengang. Mereka bersumpah kepada surga bahwa mereka hanya datang untuk mencari esensi cairan petir. Mereka tidak punya niat lain terhadap Zichen. Namun, meskipun begitu, mungkinkah mereka tidak dapat menghindari pemerasan dan perampasan semua sumber daya mereka. Pada saat itu, mereka tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang tidak bisa menghindarinya. Di dunia ini, semua orang yang belum dirampok oleh Zichen tidak dapat menghindari dirampok. Karena perjalanan ke jalan kuno, Zichen menjadi lebih sadar akan pentingnya sumber daya. Dia lebih suka sumber daya di tangannya menjadi buruk daripada tidak memiliki sumber daya sama sekali. Orang-orang ini merasa dirugikan, lebih dirugikan daripada orang-orang yang paling dirugikan di dunia. Mereka secara tidak sengaja ikut bersenang-senang dan hendak dirampok dan diperas. Namun, Tang Yun telah terbunuh. Bagaimana mungkin mereka, yang kekuatannya lebih rendah dari Tang Yun, berani melawan? Oleh karena itu, di bawah tatapan mata sombong dari keempat ahli alam langit, mereka hanya bisa patuh menyerahkan semua sumber daya mereka. Mereka tidak mendapatkan esensi dari cairan petir, dan sumber daya mereka dirampok. Mereka ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Namun, mereka hanya bisa pergi dengan enggan. Saat ini, mereka hanya menginginkan sumber daya. Jika mereka menginginkan material nanti, mereka akan benar-benar tamat. Setelah menyerahkan semua sumber daya mereka, mereka segera pergi. Tak lama kemudian, hanya Zichen yang tersisa. Ketika Zichen membawa naga barbar ke dunia perak untuk mencari Lei Ming, dia tiba-tiba melihat orang dari klan petir ini menangis. Pada level ini, Lei Ming tampak muda, tetapi dia jelas tidak muda. Ambil contoh Zichen. Dia tampak muda, tetapi sebenarnya dia berusia lebih dari seratus tahun. Hanya saja kekuatan hidupnya masih kuat dan belum menurun. Itulah sebabnya dia tampak muda. Usia Lei Ming jelas tidak lebih muda dari Zichen. Tentu saja, usianya lebih dari seratus tahun. Namun, seorang pria inti primal tingkat menengah seperti itu benar-benar menangis dan menangis. Melihat air mata pria itu menetes, Zichen tiba-tiba merasa ada kata yang sangat cocok untuk menggambarkan dirinya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Lei Ming menangis mungkin terlihat aneh, tetapi jika Zichen tertawa saat ini, tentu saja itu tidak pantas. Tetapi jika dia menangis bersama Lei Ming, itu akan lebih tidak pantas lagi. Zichen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia hanya bisa bertanya, apa yang kamu tangisi? Lei Ming mendongak menatap Zichen. Ia masih menggenggam rat dua tetes cairan esensi petir di tangannya. Air matanya terus mengalir. Lei Ming telah mengemban misi menghidupkan kembali klan petir sejak ia masih muda. Kesulitan yang ia alami jauh melampaui teman-temannya. Selain itu, keluarganya sangat ketat terhadapnya. Lei Ming tidak pernah merasakan kasih sayang atau perlindungan dari keluarga. Justru karena semua kesukaran yang telah dialaminya sejak dia masih muda, saat para ahli klan petir lainnya mati satu demi satu di jalan kuno, dia, Lei Ming, mengandalkan kekuatan inti primalnya di masa awal untuk mengemban misi menghidupkan kembali klan petir melalui jalan kuno kelima dan ketujuh. Di tempat ini, Lei Ming harus menelan semua keluhan dan kepahitan yang harus ditanggungnya. Setiap orang yang mencoba mendekatinya baik secara langsung memukulinya demi mendapatkan esensi petir, atau sengaja berteman dengannya demi esensi petir karena mereka tidak sekuat Lei Ming. Lei Ming telah mengalami segala macam kebohongan, pengkhianatan, dan pengkhianatan selama bertahun-tahun, tetapi hatinya setegas kematian. Namun, kemunculan Zichen telah membawa cahaya ke dalam hatinya yang gelap. Justru karena Zichen, pandangan Lei Ming yang tercelah terhadap sifat manusia telah berubah drastis. Dan hari ini, agar tidak melibatkannya, Zichen telah mengirimnya ke dunia perak dan bahkan memberinya dua tetes sari cair petir. Lei Ming telah berada di sini selama beberapa tahun, dan ia telah lama memperoleh lebih dari 20 tetes cairan esensi petir. Namun, ia belum pernah memurnikan setetes pun. Ia dapat bersumpah kepada surga bahwa ini adalah kedua kalinya ia melihat cairan esensi petir. Dan pertama kalinya, cairan itu juga diberikan kepadanya oleh Zichen. Namun, pertama kali, itu adalah cairan petirnya sendiri. Lei Ming bersyukur, tetapi dia tidak tersentuh. Namun hari ini, dua tetes cairan petir Zichen telah sepenuhnya menyentuhnya. Lei Ming begitu tersentuh hingga dia menangis. Sekarang setelah dia melihat Zichen muncul, lebih banyak air mata muncul di matanya. Perasaan diperhatikan oleh seseorang ini sepertinya hanya tersembunyi dalam ingatannya. Tiba-tiba, Lei Ming sepertinya memikirkan sesuatu dan segera berhenti menangis. Sambil menyeka air matanya, dia bertanya, mengapa kamu di sini? Di mana Tang Yun? Apakah dia mempersulitmu? Tang Yun? Tang Yun yang mana? Tanya Zichen. Itu dia, Lei Ming menunjuk. Oh, maksudmu dia, Zichen tersenyum. Dia orang baik, dia memberikan semua sumber dayanya kepadaku tanpa ragu-ragu, lalu pergi. Dia pergi. Mata Lei Ming membelalak. Tang Yun tidak mudah diajak bicara. Dalam ingatannya, tidak seperti itu. Iya, dia pergi. Zichen mengangguk. Lei Ming penuh dengan pertanyaan. Tang Yun jelas-jelas datang ke sini untuk membuat masalah. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu apakah dia mengatakan ke mana dia pergi? Dia tidak mengatakannya, bisa jadi surga, atau bisa juga neraka. Tapi melihat wajahnya yang sedih, kemungkinan dia masuk neraka lebih tinggi, kata Zichen acuh tak acuh. Mata Lei Ming membelalak. Air mata di matanya langsung menghilang karena terkejut. Jelas, Zichen bermaksud mengatakan bahwa Tang Yun telah meninggal. Dia sudah mati. Tang Yun yang sangat kuat ternyata sudah mati. Lei Ming tidak bisa tidak berspekulasi tentang kekuatan tempur Zichen yang tak terduga. Kupikir kau sedang memurnikan cairan petir di sini. Karena kau belum memurnikannya, simpan saja dan ikutlah denganku, kata Zichen. Kemana? Untuk menemukan peserta uji coba lainnya dan melihat apakah ada sumber daya yang dapat kami temukan. Mereka berdua meninggalkan dunia perak dan mulai berkeliaran di sekitar area ini. Setiap kali mereka melihat jejak peserta ujian, Zichen akan membawa Lei Ming ke depan. Dan Lei Ming akhirnya mengerti apa yang dimaksud Zichen dengan mencari sumber daya. Mencari sumber daya berarti merampok. Dia sebenarnya ingin merampok semua pembudidaya di sini. Pengeluaran semacam ini sangat mengejutkan Lei Ming. Dalam beberapa hari berikutnya, Zichen merampok tujuh atau delapan orang. Saat mata Lei Ming melebar, Zichen menyesalkan bahwa kecepatan ini terlalu lambat. Namun selama ini, agar Lei Ming memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, Zichen mengajarinya tiga bentuk tinju tirani. Tinju tirani mengandung pemahaman Zichen, jadi lebih cepat dipelajari. Ditambah dengan energi asal petir tirani, kekuatan tempur Lei Ming dapat meningkat pesat. Faktanya, Lei Ming tidak lemah. Dalam pertarungan satu lawan satu, dia bisa melawan ahli alam langit secara seri. Dengan kekuatan tempur seperti ini, jika ditempatkan di Beth Lam, dia pasti akan menjadi monster di antara monster. Namun, di tempat seperti jalan kuno, di mana monster sama banyaknya dengan anjing, kekuatan tempur Lei Ming menjadi tidak berarti. Seiring berjalannya waktu, berita tentang perampokan sumber daya oleh Zichen perlahan menyebar di dunia ini. Banyak orang yang tergesa-gesa meninggalkan dunia ini karena masalah ini. Selama periode ini, tentu saja ada orang-orang yang tidak percaya pada hal-hal gaib. Namun, mereka yang tidak percaya pada hal-hal gaib dan mencoba bertarung dengan Zichen tidak diragukan lagi berubah menjadi mayat dingin. Karena perebutan sumber daya semakin sengit, hal itu menyebabkan seluruh area menjadi gelisah. Semua orang tahu bahwa seorang seniman bela diri petir yang kuat telah muncul di area ini. Situasi ini berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya menarik perhatian seniman bela diri Xiantian dan langit. Pada saat yang sama, para ahli langit Xiantian yang telah menghilang selama beberapa bulan untuk mencari keterampilan kuno, atau para ahli yang sama kuatnya dengan para ahli langit Xiantian, muncul satu demi satu. Ketika mereka mendengar berita tentang Zichen, mereka sangat terkejut. Seorang prajurit guntur yang kuat. 835. Seniman bela diri Xiantian, juga dikenal sebagai seniman bela diri Xiantian, memiliki kekuatan pertempuran yang super kuat. Jika seniman bela diri Xiantian dikenal sebagai seniman bela diri terkuat di level yang sama, maka seniman bela diri Xiantian adalah yang terkuat di antara seniman bela diri Xiantian. Setiap seniman bela diri Xiantian di level yang sama dapat dengan mudah menghancurkan seniman bela diri Houtian dengan teknik Xiantian. Tentu saja, ini adalah teknik Xiantian tingkat tinggi yang dimiliki oleh suatu kekuatan super. Ini bukanlah teknik Xiantian yang digunakan oleh seniman bela diri Xiantian. Teknik Xiantian juga cocok untuk seniman bela diri Xiantian. Hanya seniman bela diri Xiantian yang bisa mempraktikannya. Selain perbedaan hakikat, terdapat pula kesenjangan teknik yang cukup besar antara seniman bela diri Xiantian dan seniman bela diri Houtian. Sebelumnya, beberapa seniman bela diri Xiantian telah bergabung untuk memasuki area rahasia untuk mencari teknik kuno, tetapi mereka tidak pernah muncul. Beberapa bulan kemudian, mereka muncul satu demi satu. Selain kelima seniman bela diri Xiantian, ada beberapa seniman bela diri Houtian di belakang mereka. Meskipun orang-orang ini bukan seniman bela diri Xiantian, kekuatan tempur mereka hanya kalah dari kenamnya, mirip dengan kekuatan tempur Tang Yun. Apakah rumor itu benar? Apakah Lei Wu ini benar-benar sekuat itu? Seorang seniman bela diri Xiantian berjubah biru mewah bertanya begitu mereka muncul di area rahasia. Di antara mereka ada seorang seniman bela diri Houtian. Dia menganggup dan berkata, kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Dia menguasai beberapa teknik klan Lei. Bahkan Tang Yun pun terbunuh olehnya. Meskipun Tang Yun adalah seorang seniman bela diri Xiantian, dia tidak berada di pihak yang sama dengan mereka. Namun karena dia telah tinggal di dunia kecil ini untuk waktu yang lama, dia cukup terkenal. Orang ini tidak hanya membunuh Tang Yun, tetapi juga mengatakan bahwa seniman bela diri Xiantian dapat mencarinya jika mereka tidak puas. Dan dia telah berada di sini selama beberapa bulan, terus-menerus menjarah sumber daya, dan merampok semua orang yang ditemuinya, tidak membiarkan siapapun pergi. Menjarah sumber daya, seorang seniman bela diri Xiantian sedikit mengernyit. Untuk bisa membunuh Tang Yun, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang seniman bela diri Xiantian. Apakah dia seorang seniman bela diri Xiantian atau bukan, hanya Lei Wu saja yang layak untuk direkrut. Seorang pemuda berjubah biru mewah berkata, dia ada di dekat Thunderfield. Aku akan membawamu ke sana, kata seniman bela diri Xiantian itu lagi. Kelompok yang beranggotakan lebih dari 10 orang berjalan menuju dunia perak. Dari 4 klan kuno, 3 klan lainnya hampir menghilang secara misterius. Adapun klan petir, mereka hanya ada dalam nama. Tanpa teknik yang kuat, prajurit petir Xiantian mereka biasa-biasa saja. Bahkan jika mereka memiliki prajurit petir Xiantian, kekuatan tempur mereka tidak sekuat itu. Jika mereka tidak memiliki teknik Xiantian, saya khawatir mereka bahkan lebih lemah dari prajurit Houtian. Di belakang 5 prajurit Xiantian, seorang prajurit Houtian berkata, klan petir adalah salah satu dari 4 klan kuno agung. Meskipun mereka hanya ada dalam nama, mereka tidak boleh diremehkan, kata prajurit alam Xiantian yang mengerutkan kening sebelumnya. Aku tidak pernah meremehkan klan petir, tetapi aku juga tidak pernah melebih-lebihkan mereka. Lihat saja Lei Ming itu. Yao Tingfei, jangan ceroboh. Mungkinkah kau lupa tentang starting ground dan Xichen? Kata ahli Xiantian itu lagi. Mendengar dua kata, Xichen, raut wajah Yao Tingfei langsung berubah. Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada tidak puas, Xiaxin, kenapa kamu menyebut Xichen? Jika aku tidak salah, Xichen seharusnya adalah seorang prajurit petir, kata Xiaxin. Apa? Dia seorang prajurit petir. Ekspresi Yao Tingfei berubah lagi. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi hari itu. Tampaknya ultimate Yuan Li yang digunakan Xichen sangat aneh. Yao Tingfei mendengus dingin dan berkata, memangnya kenapa kalau dia seorang prajurit petir? Setelah memasuki jalur kuno terkuat dalam ujian, dia sudah berubah menjadi kerangka. Selain itu, kamu juga merasakan aura spiritual yang mengerikan hari itu. Dia mungkin bahkan tidak bisa melewati jalur pertama. Meskipun Yao Tingfei bukan seorang prajurit alam Xiantian, Yuan Li tertinggi dalam tubuhnya dapat dianggap berada di puncak alam Hautian. Selain itu, di antara para prajurit alam Hautian, juga merupakan salah satu yang terkuat. Namun, setelah mendengar nama, Xichen, Yao Tingfei kehilangan kendali atas emosinya. Semua orang penasaran. Apa yang terjadi dengan kelompokmu di starting ground? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan aneh dari semua orang, Yao Tingfei mendengus dingin lagi. Dia tentu saja tidak akan mengatakan hal yang merendahkan seperti itu. Tak berdaya, tatapan semua orang tertuju pada Xia Xin lagi. Xia Xin tersenyum dan berkata, bukan masalah besar. Aku hanya bertemu orang aneh yang mengatakan bahwa penjaga lorong itu jelek dan gemuk. Setelah bertarung dengannya, aku dikirim ke jalan kuno terkuat. Yao Tingfei berkata dengan jengkel. Apa? Ada orang yang berani mengatakan kalau penjaga gerbang itu jelek dan gendut, bahkan berani berkelahi. Orang-orang ini jelas tercengang. Kemudian, ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Sangat berani, sangat berani, tetapi peruntungannya tidak baik. Dia sebenarnya dikirim ke jalur kuno tingkat pertama. Xia Xin berkata, penjaga gerbang itu memang sangat berani. Setelah tahu bahwa dia akan memasuki jalur kuno terkuat, demi mendapatkan peluang bertahan hidup yang lebih baik, dia bahkan merampas lebih dari 80 persen sumber daya peserta ujian. Lebih dari 80 persen, itu lebih dari 2 ribu orang. Tidak ada yang melawan, tanya seseorang. Tentu saja ada, tetapi kekuatan tempur sang penjaga gerbang sangat kuat. Selain itu, ia memiliki dua rekannya yang juga sangat kuat. Oleh karena itu, mereka yang mencoba melawan tidak mendapatkan hasil yang baik. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Kemudian, tatapan mereka tertuju pada Yao Tingfei. Jelas, mereka semua mengerti apa yang telah terjadi. Tatapan mata siasin juga tertuju pada wajah Yao Tingfei yang sangat tidak sedap dipandang. Dia tersenyum dan berkata, nasib Yao Tingfei tidak baik. Dia dirampok dua kali berturut-turut. Mendengar ini, ekspresi Yao Tingfei menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan dingin, apa yang kau tertawakan? Saat itu, aku benar-benar tidak ingin memperlihatkan kekuatanku yang luar biasa. Selain itu, aku juga tidak ingin terseret ke jalan kuno terkuat karena itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menghajarnya hingga terkapar. Semua orang tertawa lagi. Mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Huff, memangnya kenapa kalau dia kuat saat itu? Memasuki jalan terkuat, dia pasti akan mati. Yao Tingfei mendengus dingin. Itu belum tentu benar. Dengan kekuatan tempur seperti itu, kemungkinan besar dia akan selamat setelah memasuki jalur kuno tingkat pertama. Yao Tingfei, jangan terlalu gelisah. Jika penjaga gerbang muncul, kami pasti akan mencari keadilan untukmu. Seseorang menghiburnya. Namun kali ini, ekspresi yang tak terduga muncul di wajah Yao Tingfei saat ia melanjutkan, jalan kuno terkuat bukanlah jalan kuno tingkat pertama. Itu adalah jalan yang bahkan lebih kuat dari jalan kuno tingkat pertama. Jika ia memasuki jalan kuno itu, ia pasti akan mati. Meskipun semua orang adalah kultifator Tian, jelas ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa jalur kuno terkuat bukanlah jalur kuno kelas satu. Mereka semua bertanya dengan rasa ingin tahu. Yao Tingfei berbagi pengetahuannya yang terbatas dengan sekelompok orang. Setelah mendengar ini, semua orang merasa itu tidak masuk akal. Mereka tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Kemudian, berdasarkan situasi Zichen, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Zichen pasti akan mati. Tepat saat mereka berbincang dan tertawa, mereka tiba di luar dunia perak dan melihat Lei Ming berlatih sembilan petir singkat. Di dunia ini, reputasi Lei Ming lebih besar daripada Tang Yun. Tentu saja, reputasinya agak buruk. Selain kultifator Xiantian, hampir semua orang mengenal Lei Ming. Lei Ming, Yao Tingfei berteriak dari jauh. Lei Ming berhenti sejenak lalu menoleh untuk melihat Yao Tingfei. Yao Tingfei pernah memberinya pelajaran tentang esensi petir, jadi dia langsung mengenalinya. Namun, ketika dia melihat bahwa Yao Tingfei yang kuat tidak berada di depan kelompok, tetapi di belakang, ekspresinya berubah. Menyadari ada yang tidak beres, Lei Ming berlari ke Silverworld. Lei Ming jelas telah belajar dari kesalahannya dengan berlari ke Silverworld. Lei Ming telah mengikuti Lei Wu selama ini. Jika Lei Ming ada di sini, maka Lei Wu pasti sedang mencari esensi guntur di kedalaman. Kultifator Hau Tian yang memimpin jalan berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, ayo kita masuk dan seret Lei Ming keluar, lalu panggil Lei Wu keluar. Setelah mengatakan ini, seorang kultifator Xiantian masuk. Zichen telah tinggal di dunia ini selama beberapa bulan. Selama waktu ini, selain menjarah sumber daya, dia menghabiskan sisa waktunya untuk memurnikan esensi guntur. Harus dikatakan bahwa esensi guntur adalah barang bagus. Dia tidak tahu apakah itu berlaku untuk orang lain, tetapi bagi Zichen, itu jelas merupakan harta karun. Efek esensi guntur pada Zichen tidak kalah dari buah kekuatan. Dalam beberapa bulan ini, Zichen telah memurnikan puluhan tetes esensi guntur. Energi unsur murni di abdomen juga telah mencapai batas dan mengalami metamorfosis. Metamorfosis ini adalah perubahan kualitatif. Hal itu membuat Zichen merasa seolah-olah jiwanya telah menjadi transparan. Saat energi unsurnya berubah, Zichen benar-benar merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah. Terlebih lagi, perasaan luar biasa ini tidak hanya muncul dari metamorfosis energi unsurnya, tetapi bahkan jiwanya tampaknya menjadi lebih murni. Pada saat metamorfosis, Zichen tahu bahwa meskipun energi unsurnya belum mencapai kesempurnaan, kemurniannya telah mencapai tingkat siantian. Setelah metamorfosis, Zichen membandingkan energi unsurnya dengan leiming. Perbedaan antara keduanya sebenarnya lebih dari sepuluh kali lipat. Setelah energi unsurnya bermetamorfosis ke tingkat siantian, Zichen sudah menjadi seorang kultifator petir siantian yang kuat, atau seniman bela diri petir siantian. Hanya dalam hal energi unsur, Zichen sudah berdiri di puncak seluruh benua langit bela diri. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa tidak ada alam yang lebih murni daripada energi unsur siantian. Setelah perubahan energi unsurnya, Zichen tidak pergi. Bagaimanapun, masih ada banyak esensi guntur di sini. Dia ingin sepenuhnya menstabilkan alam siantiannya. Setelah memurnikan sepuluh tetes lagi, Zichen sekali lagi merasakan fluktuasi serangan petir leiming. Aku menghadapi bahaya lagi. Zichen membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya kemasan dan perak. Setelah bangun, Zichen berjalan keluar dari dunia perak. Pada saat ini, leiming dicengkeram kerah bajunya seperti anak ayam kecil. Namun kali ini, leiming tidak dipukuli. Mendengar bahwa seorang seniman bela diri siantian datang untuk mencari masalah dengan seorang seniman bela diri siantian, banyak kultifator berani datang. Mereka ingin ikut bersenang-senang, dan tampaknya ada lebih dari sepuluh peserta ujian di sini. Di antara mereka, tentu saja ada orang-orang yang sumber dayanya dicuri oleh Zichen. Mereka ingin melihat Zichen menderita dan dihukum. Tepat saat sekelompok seniman bela diri siantian menginterogasi Zichen tentang keberadaannya, Zichen berjalan keluar dari dunia perak. Setelah berjalan keluar, Zichen mendapati bahwa ada lebih banyak kultifator di sekitarnya. Selain itu, mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Senyum langsung muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, yang lain juga melihat Zichen berjalan keluar. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Melihat Zichen, wajah siasin menunjukkan ekspresi aneh saat dia bergumam. Mereka berdua sedang merampas sumber daya, dan mereka berdua adalah kultifator petir. Dia sudah menduga sebelumnya, tetapi dia hanya menertawakannya. Bagaimana mungkin bisa begitu kebetulan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama? 836. Seruan Yao Tingfei menyebabkan Zichen berbalik dan melihat sekelompok orang itu. Ada lebih dari 10 orang dalam kelompok ini, semuanya adalah kultifator siantian. Selain itu, ada beberapa yang tampak luar biasa dan seharusnya menjadi kultifator siantian juga. Yang paling penting, Zichen benar-benar menemukan dua wajah yang familiar di kelompok ini. Kalian semua, melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Zichen tersenyum lebar. Zichen sudah muncul, Lei Ming diturunkan dan yang terakhir berlari ke arah Zichen, melihat ke depan dengan ekspresi waspada. Perubahan ekspresi Zichen mengejutkan Xia Xin, tetapi sebelum dia bisa mendengar keterkejutan yang menyenangkan dalam kata-kata Zichen, Zichen melanjutkan, kamu tahu bahwa aku tidak memiliki sumber daya lagi, jadi kamu secara khusus datang untuk mengirimkannya kepadaku, kan? Xia Xin, yang sedang berjalan ke arah Zichen, terhuyung dan hampir terjatuh saat mendengar ini. Ekspresi Yao Tingfei yang tadinya jelek, menjadi semakin jelek saat ini. Yang lainnya tidak bereaksi sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Zichen, ekspresi mereka juga berubah. Jelas, mereka sudah menduga bahwa orang di hadapan mereka ini adalah Sufei yang jelek dan gemuk, orang yang telah dikirim ke jalan kuno ujian terkuat setelah bertarung dengannya. Kau masih hidup? Kau masih hidup? Suara Yao Tingfei terdengar gugup dan jengkel. Zichen tersenyum tipis, Tentu saja aku masih hidup, dan aku sangat senang bertemu denganmu. Aku tidak sempat mengucapkan terima kasih kepadamu dua kali saat kamu memberiku cairan esensi itu, jadi dengan ini, aku mungkin juga mengucapkan terima kasih kepadamu tiga kali sekaligus. Kau ingin merampokku? Suara Yao Tingfei menjadi sangat tajam. Zichen mengulurkan dua jari ke arah Yao Tingfei dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Meskipun kamu dan aku adalah teman lama, dan tetap menjadi orang asing setelah bertemu. Oleh karena itu, aku akan memberimu dua pilihan, satu untuk hidup dan satu untuk mati. Jika kamu hidup, kamu harus meninggalkan semua sumber dayamu, tetapi jika kamu mati, kamu bisa melupakannya. Zichen, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku punya lima seniman bela diri Siantian di sini. Lima, apakah kau mengerti apa arti lima? Bahkan jika kau juga seorang seniman bela diri Siantian, mereka masih bisa menghajarmu sampai babak belur. Jadi yang harus kau khawatirkan sekarang adalah dirimu sendiri. Yao Tingfei berteriak dari jauh. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku seharusnya mengkhawatirkanmu. Jika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kesombongan Zichen dan ketidakpeduliannya terhadap seniman bela diri alam Siantian membuat mereka mengerutkan kening. Melihat situasinya tidak baik, Xiaxin segera berjalan ke tengah dan berkata, Baiklah, jangan bercanda lagi. Zichen, kami di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Hal-hal penting, apa yang lebih penting daripada permintaanku akan sumber daya. Zichen menatap Xiaxin dan berkata, Siapa namamu? Xiaxin. Garis-garis hitam muncul di dahi Xiaxin. Oh, Xiaxin, kamu harus tahu situasiku. Sumber daya adalah hidupku. Dalam perjalananmu, kamu telah melewati lima atau delapan jalan. Jika kamu melewati satu jalan lagi, kamu akan memiliki sumber daya untuk ditukar. Namun bagiku, aku hanya memiliki empat atau delapan jalan. Masih ada sepuluh jalan yang harus ditempuh. Selain itu, karena tidak ada yang menginjakan kaki di jalan kunoku selama bertahun-tahun, semua titik perdagangan telah hilang. Tidak mudah untuk datang ke sini hidup-hidup. Jadi, jika kamu ingin menghentikanku meminta sumber daya, kamu harus mengambil nyawaku. Zichen menatap Xiaxin dan berkata perlahan, Siapapun yang ingin mengambil nyawaku, aku pasti akan mengambil nyawanya terlebih dahulu. Udara di sekitarnya langsung menjadi dingin karena kata-kata Zichen. Suasana di antara kedua belah pihak menjadi sangat menindas. Selain Xiaxin, keempat seniman bela diri alam siantian lainnya semuanya memiliki niat membunuh yang melonjak dari tubuh mereka. Namun dalam hati mereka, mereka terkejut dengan isi kata-kata Zichen. Benar saja, jalan kuno terkuat bukanlah tempat bagi orang untuk tinggal. Bahkan tidak ada tempat untuk bertukar sumber daya. Ekspresi Xiaxin tidak berubah. Dia menatap Zichen dan berkata, Keterampilan kuno. Kami telah menemukan tempat dengan keterampilan kuno. Keterampilan kuno. Wajah Zichen menunjukkan sedikit ejekan. Aku punya begitu banyak jurus bertarung sehingga tidak bisa menggunakan semuanya. Lagi pula, satu jurus saja sudah cukup untuk membunuh orang. Apa gunanya begitu banyak jurus? Jawaban Zichen membuat semua orang tercengang. Jelas, ide Zichen bertentangan dengan akal sehat. Seperti kata pepatah, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak keterampilan. Zichen sebenarnya berpikir bahwa dia memiliki terlalu banyak keterampilan. Tidak peduli berapa banyak keterampilan biasa yang kamu miliki, itu tidak berguna. Aku sangat setuju dengan poin ini. Namun, keterampilan kuno yang aku sebutkan kemungkinan besar adalah keterampilan kuno siantian. Zichen berkata lagi, Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, dan jejak ejekan muncul di matanya. Dia berkata, omong kosong apa keterampilan kuno siantian. Aku sudah lama berhenti menggunakan keterampilan sampah seperti itu. Kau hanya seorang seniman bela diri alam siantian. Aku menggunakan keterampilan siantian ketika aku berada di alam kisejati. Wajah Zichen penuh dengan penghinaan dan hinaan, menyebabkan semua orang terkejut. Mereka semua menduga bahwa Zichen mungkin memiliki beberapa keterampilan siantian. Namun, ketika mereka mendengar bagian kedua dari kata-katanya, wajah mereka menjadi aneh. Pada akhirnya, wajah mereka penuh dengan penghinaan dan hinaan. Mereka mengira bahwa kekuatan tempur Yesiwen luar biasa. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang desa yang bahkan tidak tahu keterampilan siantian. Selain itu, dia bahkan membandingkan keterampilan siantian dengan keterampilan pertempuran siantian. Ada apa? Zichen melihat perubahan ekspresi semua orang dan merasa ada sesuatu yang salah. Keterampilan siantian adalah keterampilan yang unik bagi seniman bela diri siantian. Hanya ahli siantian yang dapat memolah dan menampilkan kekuatan unik keterampilan siantian. Lei Ming buru-buru menyampaikannya kepada Zichen. Batuk, batuk. Zichen terbatuk pelan, dia tidak menyangka akan mengalami hal seperti itu. Dia lalu tertawa dan berkata, Hei, aku merasa suasana di sini sangat dingin, jadi aku sengaja bercanda untuk meredakan suasana canggung. Semua orang mengerutkan bibir dan memutar mata. Jelas, tidak ada yang percaya pada Zichen. Seorang dusun adalah seorang dusun, dan tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, dia tidak dapat menutupi identitasnya sebagai seorang dusun. Jadi, kau setuju? Tanya si Yassin. Dia tidak menertawakan Zichen. Tentu saja, aku sangat tertarik dengan masalah ini. Kita memang bisa membicarakannya. Zichen mengangguk. Mata Yao Tingfei penuh dengan ejekan, dan dia berkata dengan nada mengejek, apakah kamu tahu apa itu keterampilan siantian? Dasar orang kampungan. Zichen menatap Yao Tingfei dan berkata dengan dingin, sikapmu membuatku sangat tidak senang. Bukankah kau ingin melihat kemampuan siantian? Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Tatapan mata Yao Tingfei penuh dengan penghinaan, dan dia berkata dengan nada meremehkan, jangan menakut-nakuti aku dengan keterampilan bertarung siantian. Aku akan sangat takut. Setelah mengatakan itu, Yao Tingfei menepuk dadanya dan tertawa keras. Zichen melangkah maju tiga langkah, dan jaraknya kurang dari 10 meter dari Yao Tingfei. Senyumnya semakin dingin. Jangan khawatir, kamu pasti akan puas. Setelah mengatakan itu, tubuh Zichen tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Tubuh sempurna Zichen sepenuhnya dimobilisasi oleh Zichen pada saat ini, dan puncak kekuatan pertempuran tingkat ketujuh dimobilisasi hingga batasnya. Di dalam tubuh Zichen, kekuatan yang menjadi milik tubuhnya mengikuti jalur khusus dan mengalir ke lengan kanan Zichen. Kemudian, kekuatan ini melewati lengan kanannya dan mengalir ke tangan kanan Zichen. Tinju kanan Zichen mulai memancarkan cahaya, dan dalam cahaya kemasan yang tak terbatas ini, aura yang sangat mengerikan muncul. Setelah merasakan aura menakutkan dalam cahaya kemasan, wajah semua orang berubah. Yao Tingfei merasakan aura berbahaya dari cahaya kemasan itu, dan cahaya di sekitar tubuhnya juga melonjak, dan dia sudah dalam posisi bertahan. Kemudian, Zichen melancarkan pukulan. Dengan satu pukulan, suara siulan yang sangat tajam terdengar di udara. Tinju emas melesat keluar dari tinjunya dan menghantam Yao Tingfei dengan keras. Yao Tingfei berteriak dan mengerahkan energi di tubuhnya untuk membentuk lapisan pertahanan. Ledakan. Tinju emas itu mendarat di tubuh Yao Tingfei, dan setelah bergetar, terdengar serangkaian suara retakan. Tinju itu menghancurkan semua perisai cahaya energi yang telah dipasang Yao Tingfei, dan kemudian tinju itu mengenai tubuh Yao Tingfei. Yao Tingfei menjerit kaget dan langsung terlempar. Yao Tingfei yang terpental mulai batuk darah dan wajahnya penuh keterkejutan. Wajah para seniman bela diri siantian lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan, karena apa yang baru saja digunakan Zichen sebenarnya adalah keterampilan tempur siantian. Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, kan? Apa kau takut? Setelah meninju, Zichen menarik tinjunya, wajahnya penuh ejekan. Hari ini, dia berhasil memukul mundur Yao Tingfei dengan satu pukulan, dan kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada saat dia membunuh Tang Yun. Selain beberapa kali tarikan napas yang dihabiskan Zichen untuk mengumpulkan energi, alasan yang lebih penting adalah bahwa selama waktu ini, bukan hanya energi Yuan Zichen yang berubah, tetapi bahkan teknik kekuatan yang sangat rumit itu juga telah meningkat. Jika teknik kekuatan ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, maka Zichen telah berhasil menembus ke tingkat kedua. Menerobos ke level kedua dalam beberapa dekade memang tidak cepat, tetapi ketika dia memikirkan betapa luar biasanya teknik ini, Zichen merasa puas. Terlebih lagi, ekspresi semua orang sudah dengan jelas memberitahu Zichen bahwa teknik kekuatan ini sudah menjadi teknik siantian. Yao Tingfei yang terkejut terhuyung berdiri, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Namun, Zichen menatap Yao Tingfei dan berkata dengan dingin, pukulan yang kutunjukkan kepadamu tadi sangat menyenangkan, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak energiku. Aku membutuhkan setidaknya seribu tetes cairan Yuan tingkat menengah untuk mengisinya kembali. Kau harus mengganti kerugianku ini. Ketika Yao Tingfei, yang baru saja bangun, mendengar ini, dia sangat marah hingga memuntahkan seteguk darah lagi. Dia sudah terluka oleh satu pukulan, tetapi pihak lain benar-benar ingin dia mengganti rugi, dan seribu tetes cairan Yuan kelas menengah juga. Satu pukulan saja bisa menghabiskan seribu tetes cairan Yuan kelas menengah. Bahkan hantu pun tidak akan percaya kata-kata seperti itu. Aku tidak punya sedikit pun, bahkan setetes pun. Yao Tingfei berkata dengan keras. Pada saat yang sama, dia merasa sangat dirugikan. Tampaknya dia adalah korban, orang yang seharusnya meminta kompensasi. Sepertinya kamu tidak kooperatif. Itu membuat segalanya menjadi sangat sulit bagiku. Zichen berkata dengan tenang, tetapi ada niat membunuh di matanya. Tak berdaya, Xia Xin hanya bisa menengahi. Demi gambaran besar, Yao Tingfei akhirnya menggertakkan giginya dan meminta 200 tetes cairan Yuan kelas menengah. Setelah menyerahkan cairan Yuan kepada Zichen, Yao Tingfei merasa sangat dirugikan hingga hampir menangis. Mengapa selalu dia yang terluka dan dirugikan? Di kejauhan, yang lain awalnya mengira bahwa ini akan menjadi pertunjukan yang bagus di mana Zichen akan digantung dan dipukuli. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen benar-benar akan memukuli seseorang dan bahkan meminta ganti rugi. Perkembangan situasi ini sama sekali di luar dugaan mereka. Setelah mengambil cairan Yuan, ekspresi Zichen menjadi jauh lebih serius. Dia menatap Xia Xin dan berkata, kita akan membicarakan teknik siantian nanti. Aku masih punya masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Apa yang harus kau lakukan sekarang? Tanya Xia Xin. Ini sangat penting. Ini sebanding dengan hidupku. Tatapan Zichen menyapu para kultifator yang menyaksikan pertunjukan di kejauhan. 837 Zichen melirik ke arah peserta ujian di kejauhan. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba mereka punya firasat buruk. Pergilah. Aku hanya menginginkan sumber daya. Aku tidak menginginkan material. Aku tidak menginginkan nyawamu, kata Zichen setelah melihat sekeliling. Baiklah. Lei Ming berjalan keluar dari belakang Zichen dan berjalan menuju kerumunan. Di bawah tatapan mata orang banyak, Lei Ming berjalan menuju peserta ujian. Banyak peserta ujian di depannya yang pernah menindasnya sebelumnya. Sementara orang banyak masih bingung, Lei Ming meniru Zichen dan mengulurkan dua jari. Dia berkata dengan bangga, dua pilihan. Hidup dan mati. Jika Anda hidup, tinggalkan sumber dayanya. Jika Anda mati, lupakan saja. Mereka tidak menyangka bahwa hal yang dikatakan Zichen lebih penting daripada nyawa adalah merampas sumber daya. Ini yang disebut bisnis. Semua prajurit bawaan dan prajurit yang diperoleh tidak bisa berkata apa-apa. Di kejauhan, kerumunan petani tampak gempar. Lei Ming, apa yang kau katakan? Beranikah kau mengatakannya lagi? Lei Ming, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani merampokku. Apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah kamu lupa pelajaran yang aku ajarkan terakhir kali? Teriakan keras terdengar dari kerumunan yang sedang riuh. Kemarahan tampak di wajah mereka. Ada puluhan kultifator di sini. Ada tiga conate warrior dan lebih dari sepuluh aqua yet warrior. Bahkan ada lima atau enam orang yang sekuat tangyun. Zichen hanya berada di tahap tengah core realm. Bahkan jika dia berada di mortal realm, dia akan mati jika dikelilingi oleh begitu banyak kultifator. Namun, dalam situasi seperti itu, Lei Ming masih berani merampok mereka. Seolah-olah dia tidak peduli dengan kekuatan mereka. Ekspresi Lei Ming tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, tentukan pilihanmu. Lei Ming, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau sedang mencari kematian. Seorang prajurit terampil berteriak dengan marah dan bergegas menuju Lei Ming. Dulu, dia pernah menendang pantat Lei Ming dengan kejam. Saat itu, Lei Ming tidak hanya tidak berani melawan, dia bahkan tidak berani menunjukkan kemarahan. Dia sama pemalunya seperti cucu. Karena itu, sekarang setelah Lei Ming membalikkan keadaan, dia sangat marah dan merasa terhina. Prajurit yang diperoleh itu bergegas menuju Lei Ming. Lei Ming, yang telah berada di sini selama bertahun-tahun dan tidak pernah melawan, mengepalkan tinjunya. Beraninya kau melawan, sang prajurit terpilih berteriak dengan marah dan menyerang dengan energi yang bergejolak. Lei Ming meninju. Bentuk pertama dari tinju tirani. Energi guntur dan kilat melonjak liar pada saat ini, dan cahaya perak yang menyelaukan memenuhi langit. Pada saat ini, sosok Lei Ming tiba-tiba menjadi kokoh, seperti raksasa guntur yang berdiri di antara langit dan bumi. Tinju tirani adalah salah satu seni bela diri kuno. Teknik tinju ini tidak terlalu terkenal di Chaos Lens, tetapi di seluruh benua surga bela diri, teknik ini sangat terkenal. Tiba-tiba melihat Lei Ming menggunakan tinju tirani, semua orang di bawah alam siantian mengalami perubahan ekspresi. Bahkan mata para seniman bela diri alam siantian bersinar dengan cahaya aneh. Ledakan. Dengan suara keras, seniman bela diri alam yang diperoleh terlempar oleh pukulan Lei Ming. Dampak yang kuat menyebabkan seniman bela diri alam yang diperoleh berdarah dari sudut mulutnya. Ada ekspresi terkejut di wajahnya. Dia belum pernah bertarung dengan Lei Ming sebelumnya karena Lei Ming belum pernah bergerak sebelumnya. Dia tidak menyangka Lei Ming begitu kuat dalam pertempuran ini. Setelah meninju, Lei Ming tidak berhenti. Cahaya perak menyala di bawah kakinya, dan langkah kecepatan ekstrim suku petir muncul lagi. Dia berubah menjadi cahaya perak dan bergegas menuju seniman bela diri alam yang diperoleh. Dalam proses maju, Lei Ming mengepalkan tinjunya lagi. Energi unsur guntur dan kilat memenuhi tubuhnya, seperti ular guntur yang mengamuk. Di sekitar tinju Lei Ming yang terkepal, ada gelombang kilat yang menyilaukan. Lei Ming kemudian mengepalkan tinjunya dan meninju lagi. Gaya kedua dari tinju tirani. Angin dari tinju berubah, dan satu pukulan berubah menjadi ratusan pukulan, masing-masing dengan kekuatan luar biasa. Jika pukulan sebelumnya yang memaksa seniman bela diri alam perolehan mundur dikatakan mengejutkan, maka munculnya ratusan pukulan yang hanya lebih lemah dari gaya pertama mengejutkan semua orang hingga ekstrim. Banyak pukulan jatuh ke tubuh seniman bela diri alam yang diperoleh, dan suara ledakan bisa terdengar. Menghadapi dampak yang kuat, seniman bela diri alam yang diperoleh batuk darah. Setelah batuk darah, dia mengaktifkan energi unsur dalam tubuhnya untuk membentuk pertahanan super kuat untuk melindungi tubuhnya, dan di saat yang sama, dan seniman bela diri alam perolehan menangkis serangan itu. Namun, itu belum berakhir. Setelah itu, gaya ketiga muncul. Gaya ketiga masih berupa satu pukulan, tetapi dengan akumulasi energi dari dua gaya sebelumnya, energi yang terkandung dalam serangan ini menjadi lebih kuat. Ledakan. Lei Ming melintas di depan seniman bela diri alam perolehan, dan dengan satu pukulan, dia menghancurkan seluruh pertahanan lawannya dan mengenai dada lawannya. Perisai cahaya super kuat yang dibentuk oleh energi unsur hancur dalam sekejap. Kemudian, suara tulang patah terdengar, dan seniman bela diri alam yang diperoleh batuk mengeluarkan banyak darah dan terbang mundur. Setelah terbang mundur dan mendarat di tanah, wajah pucat seniman bela diri alam perolehan dipenuhi dengan keterkejutan. Tiga kali pukulan dan seorang seniman bela diri alam yang diperoleh terluka parah. Tindakan Lei Ming jelas untuk melawan musuh yang tingkatnya lebih tinggi. Jika Zichen tidak mengatakan bahwa dia tidak ingin orang mati, seniman bela diri alam yang diperoleh itu tidak akan selamat. Sebagai anggota suku petir, Lei Ming tidak memiliki teknik bertarung yang sangat kuat, jadi ia hanya bisa melawan seorang seniman bela diri alam yang diperoleh. Namun dengan teknik bertarung yang sangat kuat, orang-orang suku petir memiliki sikap seperti suku kuno. Lingkungan sekitar sunyi senyap, dan cahaya perak di sekitar Lei Ming perlahan memudar. Dia berdiri dengan bangga, dan matanya yang dingin mengamati sekeliling, dan berkata dengan dingin, dua pilihan, satu untuk hidup dan satu untuk mati. Hati semua orang bergetar, dan kali ini, mereka tidak berani mengatakan apapun. Para ahli di kejauhan Lei Ming, dan jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bahkan jika mereka dapat menghancurkan Lei Ming bersama-sama, mereka tidak boleh lupa bahwa selain Lei Ming, ada juga Zichen, dan Zichen memiliki naga hijau di sampingnya. Oleh karena itu, orang-orang ini membuat pilihan yang sama seperti yang lain sebelumnya. Meskipun mereka tidak mau, mereka harus menyerahkan sumber daya mereka. Pada saat yang sama, banyak dari mereka diam-diam menghela nafas. Mereka hanya di sini untuk ikut bersenang-senang, tetapi mereka tidak menyangka akan dirampok. Lei Ming dengan bangga mengumpulkan sumber daya. Setelah berada di sini selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, pertama kalinya dia menjadi pusat perhatian, dan pertama kalinya dia menjadi pusat perhatian. Hanya dalam beberapa bulan, ia mampu menggunakan tiga jurus tirani. Selain bakatnya, hal itu sebagian besar berkat Zichen. Ini karena Zichen telah memberikan Lei Ming cukup banyak warisan dan pemahaman. Dapat dikatakan bahwa Lei Ming berkultivasi sesuai dengan pemahaman Zichen, yang setara dengan menginjak bahu raksasa. Selain itu, dengan bakatnya, wajar saja jika ia mampu memahami dengan cepat. Lei Ming menaruh semua sumber daya dalam cincin spiritual, lalu berjalan kembali dan menyerahkan cincin itu kepada Zichen. Mengenai hal ini, kelompok ahli Siantian tidak berekspresi apa-apa, tetapi mata Yao Tingfei berkilat jijik. Menyingkirkan sumber daya di cincin spiritual, Zichen menatap Siasin dan berkata, baiklah, sekarang saatnya berbicara tentang teknik tingkat Siantian. Di mana mereka dan apa yang kau perlukan dariku. Lima ahli Siantian datang untuk mencari Zichen, tetapi mereka tidak mencari masalah. Jelas, mereka memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya. Mari kita bicara sambil berjalan, ajak Siasin. Zichen menganggup dan memberi isyarat agar Lei Ming mengikuti. Dia juga datang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah Yao Tingfei dan tatapannya jatuh pada Lei Ming. Dia tidak bisa pergi. Zichen menatap Yao Tingfei. Dia sangat lemah, pergi ke sana sama saja dengan mencari kematian, kata Yao Tingfei dengan nada meremehkan. Zichen menjawab dengan dingin, jika benar-benar ada bahaya, aku dapat menjamin bahwa orang yang mati adalah kamu. Kamu, Yao Tingfei sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia dihentikan oleh seseorang. Lei Ming bisa mengikuti. Siasin berkata dengan acuh-ta'acuh, dan pada saat yang sama, melirik Yao Tingfei dengan tatapan tajam. Yao Tingfei tidak mengatakan apapun. Tentu saja, Tunder Kri harus mengikutinya. Alasan mengapa dia bisa menonjol hari ini adalah karena dia didukung oleh Zichen. Jika bukan karena Zichen, maka Tunder Kri akan langsung dicabik-cabik oleh kerumunan penantang ujian. Dalam kelompok itu, ada lima ahli xiantian, enam ahli haltian, dan total tiga belas orang termasuk Zichen dan Lei Ming. Di antara tiga belas orang, Siasin terutama memperkenalkan empat ahli xiantian lainnya. Mereka adalah Heze, Zhong Meng, Lan Lang, dan Qin Li. Namun, ia hanya memperkenalkan nama mereka dan tidak memperkenalkan kekuatan atau keahlian mereka. Mereka berempat tidak banyak bicara, dan semua yang perlu dijelaskan telah dilakukan oleh Siasin. Selain suku Lightning, apa saja tiga ras kuno lainnya? Setelah perkenalan Siasin, Zichen bertanya. Siasin tersenyum. Empat ras kuno adalah suku matahari, bulan, bintang, dan petir. Keempat ras ini mewakili empat jenis energi yang berbeda. Namun, keempat ras kuno itu sangat misterius. Ras matahari, bulan, dan bintang tidak muncul selama bertahun-tahun. Mereka seperti menghilang begitu saja. Sedangkan untuk suku petir, mereka kadang-kadang muncul, tetapi mereka semua mencari teknik. Mereka dapat dianggap telah menurun. Siasin berkata jujur, suku Lightning telah menurun, dan tiga ras lainnya sangat misterius. Sepertinya mereka telah menghilang. Dia tidak tahu banyak tentang mereka. Suku Lightning juga mengolah energi puncak. Tiga ras lainnya mungkin sama. Energi puncak mewakili para ahli surgawi. Mungkinkah aliansi surga bela diri tidak tahu tentang tiga ras lainnya? Pertanyaan Zichen membuat semua orang terkejut. Siasin menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Orang-orang dari empat ras kuno dapat disebut ahli surgawi, tetapi mereka tidak berada di bawah yurisdiksi aliansi surga bela diri. Ras kuno adalah ras kuno, sedangkan empat ras kuno adalah kepala ras kuno. Mereka tidak memiliki hubungan dengan aliansi surga bela diri. Setelah jeda, Siasin melanjutkan, meskipun aliansi surga bela diri adalah aliansi para ahli surgawi, ada terlalu banyak kekuatan dan keluarga yang terlibat. Begitu banyak sehingga mustahil untuk dihitung. Namun, jika Anda ingin membaginya dengan jelas, mereka dibagi menjadi lima kekuatan berdasarkan energi yuan mereka. Lima kekuatan, Zichen menatap Siasin. Siasin mengangguk. Lima kekuatan itu adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Itulah kekuatan dari lima elemen. Apa yang dikatakan Siasin mirip dengan apa yang dikatakan Dewa Barbar kepadanya. Namun, Zichen sangat ingin tahu tentang ras paling kuno. Semua teknik di sini adalah yang paling kuno. Konon, tempat ini awalnya merupakan jalur percobaan ras kuno. Kemudian, ada yang menerobosnya. Siasin memberitahunya beberapa rahasia yang tidak diketahui Zichen. Namun, setelah menerobos tempat ini, hukum langit dan bumi berubah. Setiap eksistensi di atas alam mortal yuan akan diusir atau dibunuh begitu mereka memasuki dunia ini. Itulah sebabnya teknik-teknik di sini tidak diambil paksa. Itulah sebabnya kami dapat memperolehnya secara kebetulan. 838 Sepertinya kau sangat mengenal tempat ini. Apakah kau pernah ke sini sebelumnya? Tanya Zichen. Siasin terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin? Ini adalah jalan kuno. Setiap orang hanya bisa datang ke sini sekali. Sekali kau melewatkannya, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Kemudian, Siasin berbicara tentang beberapa hal tentang dunia ini. Mata Zichen dan Leiming berbinar, tetapi yang lainnya acuh tak acuh. Jelas, mereka sudah tahu. Siasin tidak mengatakan dari mana rahasia ini berasal, tetapi Zichen menduga bahwa itu ada hubungannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Setelah berjalan ratusan ribu mil, mereka tiba di tempat yang dibicarakan Siasin. Itu adalah puncak gunung yang tingginya puluhan ribu meter. Dinding puncak gunung itu licin dan curam, seperti bilah tajam. Puncak gunung yang besar itu tampaknya terbuat dari batu besar. Ketika mereka berada beberapa ribu meter dari puncak gunung, mereka berhenti dan berjalan maju. Lingkungan di sekitar puncak gunung ini adalah wilayah udara terbatas yang bersifat mematikan. Setiap kultifator yang mencoba terbang ke atas pasti akan terbunuh. Bahkan seniman bela diri Siantian akan mati. Siasin menjelaskan. Zichen menganggup dan tidak banyak bicara. Saat mereka semakin dekat ke puncak gunung, dia perlahan merasakan aura yang menindas. Saat mereka semakin dekat, aura itu menjadi semakin menindas. Kelompok itu berjalan ke kaki gunung. Zichen melihat ada banyak anak tangga batu kecil di dasar gunung. Anak tangga batu ini bersebelahan, meliup-liup mengelilingi seluruh gunung hingga mencapai puncak. Setidaknya ada beberapa ratus ribu anak tangga. Mereka berjalan ke kaki gunung dan berhenti. Ada penghalang energi di depan tangga batu. Sepertinya itu adalah ujian kekuatan. Tepat saat Siasin menjelaskan, yang lain melangkah di tangga batu. Mereka pernah ke sini sebelumnya dan sudah tahu tentang ini. Mereka melewatinya dengan lancar. Setelah prajurit Siantian melangkah maju, prajurit Hautian mengikutinya. Huff, jika kamu tidak cukup kuat, sebaiknya kamu pergi lebih awal. Yao Tingfei mendengus. Setelah penghalang beriak, dia melangkah di tangga batu. melangkah maju. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Lei Ming dengan ekspresi mengejek. Jelas, dia ingin melihat Lei Ming mempermalukan dirinya sendiri. Hanya prajurit Siantian dan prajurit inti primordial akhir yang bisa datang ke sini, kecuali mereka memiliki kekuatan yang murni dan kuat. Zichen secara alami mampu melakukan ini, tetapi Lei Ming mungkin tidak. Oleh karena itu, Yao Tingfei berdiri di sana, menunggu untuk menonton pertunjukan. Semua orang maju kecuali Zichen dan Lei Ming. Zichen tidak langsung maju. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Lei Ming untuk maju. Bisakah aku melakukannya? Lei Ming, yang sudah gugup, merasa semakin tidak yakin setelah melihat ekspresi Yao Tingfei. Jangan khawatir. Zichen melambaikan tangannya dan berpura-pura tidak peduli. Sebenarnya, dia juga tidak percaya diri. Yang lain juga melihat ke arah Lei Ming. Bahkan seniman bela diri alam Siantian pun melakukan hal yang sama. Tidak seorang pun tahu apakah mereka ingin menonton pertunjukan atau apakah mereka sedang menantikan sesuatu. Setelah Zichen menganggupkan kepalanya untuk memberi semangat, Lei Ming melangkah maju. Dia melangkah ke tangga dan riak-riak muncul di penghalang. Riak-riak ini seperti riak air, membentuk semacam perisai energi. Ketika orang-orang di depannya masuk, perisai energi seperti air ini akan secara otomatis terbelah dan membuka jalan. Namun, pada saat ini, ketika Lei Ming melangkah maju, perisai energi itu tidak terbelah dan langsung menghalangi Lei Ming keluar. Lei Ming terkejut dan ekspresinya berubah. Haha, tawa gembira Yao Tingfei terdengar dari atas. Wajah Lei Ming berubah jelek. Dia melangkah maju lagi, tetapi masih sama saja. Tiba-tiba, tanda petir menyambar di antara alisnya. Tawa Yao Tingfei terdengar melalui perisai cahaya. Tawanya begitu riang hingga menjengkelkan. Namun, tawanya berakhir dengan cepat. Seolah-olah lehernya tiba-tiba tercekik. Dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Perisai cahaya yang menghalangi Lei Ming menghilang pada saat berikutnya. Lei Ming masuk tanpa halangan apapun. Ini, ekspresi mengejek Yao Tingfei membeku. Matanya melebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Ketika mereka masuk, riak energi hanya membuka celah kecil bagi mereka. Alam Lei Ming tidak cukup tinggi, dan dia tidak kuat. Namun setelah dia masuk, perisai energi menghilang sepenuhnya. Yao Tingfei melihat semua ini dengan linglung. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Zichen terkekeh dan berjalan menaiki tangga. Bahkan saat Zichen menaiki tangga, perisai energi itu tidak muncul. Para seniman bela diri alam siantian lainnya telah memperhatikan Lei Ming. Ketika mereka melihat perisai energi menghilang, cahaya aneh melintas di mata mereka. Siasin langsung berkata, kami menduga bahwa ini adalah perbuatan ras kuno. Benar saja, tempat ini memiliki manfaat besar bagi ras kuno. Tidak perlu menguji kekuatan seseorang. Seseorang hanya perlu memiliki identitas ras kuno. Saat kata-kata Siasin jatuh, yang lain mengangguk. Kemudian, mereka melirik Lei Ming. Zichen pura-pura tidak tahu. Ini hanya selingan kecil. Semua orang terus berjalan maju, tetapi ekspresi Yao Tingfei agak tidak wajar. Jalan kuno ini awalnya merupakan bagian dari jalan kuno ujian peleburan terkuat. Banyak teknik dan warisan di dalamnya yang dipersiapkan khusus untuk para penantang jalan kuno ujian peleburan terkuat. Siapapun yang dapat mencapai titik ini harus melalui ujian pembantaian dan kekuatan mereka diverifikasi, seperti Zichen. Zichen telah menghabiskan puluhan tahun membantai orang-orang di sini. Kesulitan dan bahaya yang telah ia hadapi di sepanjang jalan bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Bahkan para seniman bela diri alam siantian yang datang dari jalan kuno ujian terkuat tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan dan bahaya yang telah dihadapi Zichen. Dan dasar keberadaan dunia ini adalah untuk memungkinkan para penantang ujian yang memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat ini untuk dengan mudah memperoleh warisan keterampilan ini. Ini dapat dianggap sebagai hadiah bagi para penantang ujian. Namun, pengaruh jalan kuno ujian terkuat telah dengan paksa menghancurkan tempat ini dan mengirim penantang ujian dari jalan kuno lainnya ke sini. Mereka tidak mengalami kesengsaraan yang sama seperti Zichen, tetapi mereka telah memperoleh hasil panen yang sama seperti Zichen. Ini hanya memanfaatkan celah. Awalnya ini hanya berlaku untuk jalan kuno ujian terkuat, tetapi sekarang telah didistribusikan secara paksa kepada semua orang menjadi sesuatu yang dapat dibagikan. Terlebih lagi, menurut si Yassin, ada banyak tempat aneh seperti puncak gunung ini di wilayah ini. Hampir tidak ada bahaya di sini, dan peluang untuk memperoleh keterampilan ini tinggi selama seseorang memiliki cukup keberuntungan. Selama proses pendakian ke puncak, Zichen menduga akan ada semacam ujian atau uji kekuatan yang akan muncul di sepanjang jalan. Namun, bahkan saat kelompok itu menaiki ratusan ribu anak tangga dan mencapai puncak, tidak ada hal aneh yang terjadi. Di atas puncak terdapat ruang terbuka. Di tengah ruang terbuka ini terdapat panggung batu setinggi 3 meter. Tepi panggung batu ini diukir dengan banyak rune yang jelas yang memanjang sampai ke puncak panggung batu. Si Yassin menunjuk ke platform batu dan berkata, itu adalah platform batu transmisi. Tidak memerlukan energi apapun untuk mengaktifkannya. Tempat di mana kita Zichen menganggupkan kepalanya. Setelah itu, kerumunan itu melangkah maju dan melangkah ke panggung batu yang ditunjukkan Si Yassin. Seketika, rune di panggung batu itu menyala. Sinar cahaya yang cemerlang mengalir saat sosok kerumunan itu menghilang satu per satu. Melangkah ke platform batu transmisi, ketika semua orang muncul, mereka telah tiba di ruang lain. Ini adalah dunia kuno. Segala sesuatu di sini memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Ada puncak-puncak gunung yang mengjulang tinggi dan curam, batu-batu datar yang tampaknya telah diukir dengan pisau dan pohon-pohon kuno yang telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ada gunung-gunung hijau, air yang jernih, awan-awan putih, dan sinar matahari kemasan. Dalam keadaan tak sadar, benda itu memberi orang ilusi bahwa mereka telah tiba di benua langit bela diri. Pada saat yang sama, seluruh dunia memberi orang perasaan tenang, alami, dan damai. Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia di depannya ini membuat hati Zichen menjadi sangat tenang. Saat Zichen sedang menikmati ketenangan yang langka ini, terdengar teriakan kaget dari samping. Teriakan kaget ini datang dari ahli siantian, Kinli. Dia terdiam sepanjang waktu. Selain dua kalimat yang dia katakan kepada Zichen, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Bukankah aku telah mengambil warisan di dinding batu ini? Mengapa masih ada di sini? Pada saat yang sama, ahli siantian lainnya, Zhong Meng, juga berubah ekspresinya. Lalu, bagaikan reaksi berantai, teriakan kaget keluar dari mulut yang lain. Tatapan Zichen mengikuti arah teriakan kaget semua orang. Hal pertama yang dilihatnya adalah dinding batu. Sekilas, dinding batu itu halus dan licin, tetapi tidak ada yang istimewa darinya. Namun, di area ini, dinding batu yang tampaknya telah diukir oleh pisau tampak tidak normal. Saat Zichen melepaskan indera spiritualnya, dia segera menemukan bahwa sebenarnya ada dunia lain di dalam dinding batu ini. Ini adalah semacam teknik pewarisan. Jika seorang ahli hautian datang ke sini, mereka pasti akan berteriak bahwa mereka telah menemukan harta karun yang berharga. Namun, bagi Zichen, yang merupakan seorang kultifator petir siantian, teknik-teknik yang bisa disebut harta karun yang berharga ini hanyalah teknik hautian. Setelah menemukan teknik hautian di dinding batu, Zichen melihat sebuah prasasti batu. Prasasti batu itu memiliki karakter yang sangat kuno. Ini juga merupakan teknik hautian. Teknik hautian mencakup berbagai macam teknik. Hampir semua teknik pertarungan yang bukan teknik siantian dapat disebut teknik hautian. Misalnya, jari petir dan teknik pemanggilan petir milik Zichen keduanya merupakan teknik hautian. Teknik semacam ini populer, kecuali beberapa batasan, hampir semua kultifator dapat mempraktikannya. Namun, bagi para ahli siantian yang telah melampaui level hautian dan mencapai level siantian, teknik hautian ini lebih rendah dan jauh lebih lemah daripada teknik siantian. Meskipun teknik hautian tidak terlalu berguna bagi mereka, namun sangat berguna bagi pasukan atau keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka tentu tidak akan melepaskan teknik ini dan membiarkannya sia-sia. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu lama untuk memahaminya, jadi mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk langsung mengambil benda-benda yang berisi teknik tersebut dan meninggalkannya untuk diwariskan kepada keluarga mereka. Namun, pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa teknik yang mereka simpan sebelumnya telah muncul di sini. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa teknik yang mereka simpan di cincin spiritual mereka telah menghilang. Fenomena aneh ini membuat semua orang berteriak kaget. Setelah memahami sebab dan akibat, wajah Zichen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, hal-hal di sini hanya dapat dipahami dan tidak dapat diambil sesuka hati. Zichen menatap Leiming dan berkata, tidak ada bahaya di sini. Kamu bisa tinggal di sini dan memahaminya perlahan. Leiming mengangguk. Teknik hautian di sini sangat berguna baginya. Mengenai teknik siantian, Leiming tidak memiliki harapan yang berlebihan. 839 Leiming baru saja duduk ketika suara Zichen terdengar di lautan pikirannya. Jangan lengah saat memahami suatu teknik. Jika Anda melihat sesuatu yang aneh, segera lari. Transmisi Zichen membingungkan Leiming. Cahaya hijau melesat dari kejauhan. Itu sebenarnya adalah naga barbar. Naga barbar itu melilit pinggang Leiming dan membuatnya ketakutan. Ingat, berhati-hatilah. Zichen mentransmisikan lagi. Leiming tetap tinggal, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mengenai kepergian naga barbar itu, meskipun semua orang memiliki ekspresi aneh, mereka tidak mengatakan apapun. Alasan mengapa Zichen meninggalkan Leiming dan naga barbar itu adalah karena tatapan para ahli siantian. Jelas, tempat ini murah hati bagi klan Lei. Mungkin ada beberapa tempat khusus yang mengharuskan klan Lei untuk membukanya. Zichen dan Leiming sama-sama anggota klan Lei. Namun dibandingkan dengan Zichen, Leiming lebih lemah dan lebih mudah dikendalikan. Jadi Zichen mengawasi Leiming. Demi keselamatan Leiming, dia memerintahkan naga barbar untuk melindunginya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Zichen yakin bahwa meskipun dia dikepung, dia akan mampu melarikan diri dengan kecepatannya yang luar biasa. Para prajurit hautian realem telah mengikuti mereka saat mereka menjelajah lebih dalam. Meskipun mereka tidak dapat memahami teknik tingkat siantian, tetapi di area ini, jika mereka cukup beruntung, mereka dapat memperoleh kombinasi teknik tingkat siantian dan hautian. Teknik semacam itu diakui publik sebagai yang terkuat. Misalnya, sembilan petir cepat milik klan Lei yang telah lama hilang adalah sejenis teknik gerak kaki yang menggabungkan teknik siantian dan hautian. Sebelum enam petir cepat, teknik gerak kaki itu hanya akan dianggap sebagai teknik hautian. Namun setelah tujuh petir cepat, itu akan menjadi teknik siantian. Selain itu, ada juga banyak teknik yang memadukan teknik siantian dan hautian. Dikatakan bahwa teknik-teknik tersebut diciptakan oleh para ahli siantian yang kuat untuk junior mereka. Mereka dapat membuat junior mereka tumbuh lebih kuat selangkah demi selangkah. Namun, teknik yang mereka ciptakan hanyalah teknik siantian yang dipadukan dengan teknik hautian. Sepanjang sejarah Benua Langit Beladiri, belum banyak orang yang mampu menciptakan teknik siantian. Terlebih lagi, di seluruh Benua Langit Beladiri, terdapat berbagai macam sumber daya aneh dan teknik kultivasi aneh. Jumlah seniman Beladiri siantian yang dapat diciptakan sangat banyak, tetapi jumlah teknik siantian sangat sedikit. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang adalah seniman Beladiri siantian, mustahil bagi mereka untuk memiliki beberapa teknik siantian. Dalam keadaan normal, mereka hanya akan memiliki satu, atau paling banyak dua. Dibandingkan dengan memiliki beberapa atau bahkan lebih dari sepuluh teknik hautian, perbedaannya seperti langit dan bumi. Oleh karena itu, teknik tahap bawaan selalu sangat diminati. Saat mereka melangkah maju, mereka menemui kendala pertama. Pembatasan ini merupakan ujian kekuatan. Semua orang saling memandang. Kemudian, seorang prajurit hautian bergerak. Setelah mengumpulkan kekuatan selama tiga detik, lawan melepaskan serangan yang sangat kuat. Dengan suara keras, penghalang itu hancur. Setelah batasan itu dilanggar, kelompok itu terus maju. Lapisan batasan lainnya dilanggar, dan tidak ada yang lain di dalamnya. Hanya ada satu atau dua teknik poskelestial. Fokus semua orang tidak ada di sini, jadi mereka terus maju. Sepanjang jalan, si Yassin memberitahunya bahwa batasan ini hanya bisa diserang sekali. Jika serangan pertama gagal, maka serangan kedua tidak akan berguna. Setelah itu, batasan kedua dan ketiga ditembus dengan kekuatan besar. Semakin dalam mereka menerobos, semakin kuat pula pertahanan batasan tersebut. Pada saat mereka mencapai batasan keempat, kekuatan batasan tersebut telah melampaui jangkauan serangan seorang seniman bela diri Houtian. Hanya seniman bela diri Xiantian yang dapat melakukan gerakan. Kelima orang itu saling berpandangan. Kemudian, Qin Li bergerak. Semua orang mundur. Qin Li berdiri di depan pembatas, tubuhnya dipenuhi dengan Xiantian Yuanqi. Ini adalah pertama kalinya Zichen melihat seorang seniman bela diri Xiantian bergerak. Ini juga pertama kalinya dia merasakan lima elemen Xiantian Yuanqi. Qin Li menggunakan kekuatan air. Yuanqi semacam ini mengandung jejak dingin, seperti es, yang menyebabkan orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah mendorong Xiantian Yuanqi-nya hingga batas maksimal, Qin Li melambaikan telapak tangannya. Aura es yang mengerikan melonjak keluar. Lapisan pembatasan pertahanan ini hancur dengan keras. Selanjutnya, batasan kelima, keenam, dan ketujuh dipatahkan oleh tiga seniman bela diri Xiantian lainnya. Mereka mengendalikan Yuanqi Xiantian dari kayu, api, dan tanah. Zichen cukup beruntung bisa melihat empat dari lima elemen. Kemudian, batasan kedelapan dipatahkan oleh Xi Jinping. Kekuatan yang dikendalikan Xi Jinping sebenarnya adalah kekuatan emas. Kelimanya sebenarnya mewakili kelima elemen. Hal ini mengejutkan Zichen. Hari ini, Zichen akhirnya melihat lima elemen Xiantian Yuanqi. Setelah batasan kedelapan dilanggar, tidak ada yang menemukan teknik Xiantian. Berikutnya adalah batasan ke sembilan. Batasan ini telah menyebabkan mereka kembali dalam kekalahan terakhir kali. Zichen, terakhir kali kita datang ke sini, kita tidak bisa menembus batasan di lantai sembilan, jelas Xi Jinping. Zichen menatap Xi Jinping dan bertanya dengan ragu, jika kamu tidak bisa memecahkannya, bisakah aku? Kelima orang itu masing-masing bergerak. Meskipun mereka tidak menggunakan teknik Xiantian, Zichen masih bisa merasakan kekuatan mereka. Jika mereka hanya menggunakan Xiantian Yuanqi, Xi Jinping tidak akan sebanding dengan mereka. Karena orang-orang ini sudah berada di puncak alam inti dalam. Tidak berlebihan jika menyebut mereka yang terkuat. Pembatasan pada tingkat ke sembilan memiliki atribut petir yang kuat. Kamu berasal dari klan petir, jadi kamu mungkin bisa menembusnya, jelas Xi Jinping. Tepat saat mereka tengah berbincang, seberkas petir menyambar pembatas itu, membawa serta cahaya keperakan yang terang-benderang. Xi Chen mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mencobanya. Karena batasan ini hanya bisa diserang satu kali, tidak seorang pun menyentuhnya sebelumnya, mereka juga tidak menunjukkannya kepada Xi Chen. Xi Chen berdiri di depan batasan ke sembilan sementara yang lain mundur. Di satu sisi, Xi Chen perlu mengumpulkan energi. Di sisi lain, mereka mundur untuk memberi isyarat kepada Xi Chen bahwa ia dapat menyerang dengan seluruh kekuatannya. Mereka tidak akan menyerangnya secara diam-diam. Melihat sembilan batasan di depannya, Xi Chen tidak segera mengumpulkan energi untuk menyerang. Sebaliknya, ia melepaskan indera spiritualnya. Xi Chen juga telah melepaskan indera spiritualnya dalam delapan batasan pertama dan dengan hati-hati merasakannya. Akan tetapi, harus dikatakan bahwa di bawah penginderaan indera spiritual Xi Chen, delapan batasan yang tampak semakin kuat bagi yang lain adalah sama bagi indera spiritual Xi Chen. Sekarang setelah indera spiritualnya merasakan batasan pada tingkat ke sembilan, Xi Chen tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dirasakan indera spiritualnya sebenarnya adalah batasan yang sama. Mengapa seperti ini? Xi Chen menatap larangan itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berdasarkan indera spiritualnya, batasan ini tampaknya tidak ada. Belum lagi mengumpulkan energi untuk menyerang, Xi Chen merasa bahwa bahkan jika dia menyodoknya dengan ringan dengan jarinya, itu akan hancur. Kebingungan di wajah Xi Chen berangsur-angsur berubah menjadi ekspresi aneh. Di belakangnya, orang-orang yang diam-diam menunggu Xi Chen mengerahkan kekuatannya juga bingung ketika mereka tidak melihat Xi Chen mengumpulkan energi untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, kebingungan orang banyak berubah menjadi ketidaksabaran. Namun, melihat Xi Chen tidak bergerak, mereka tidak ingin mengganggunya. Setelah sekian lama, akhirnya orang-orang kehilangan kesabaran. Setelah beberapa seniman bela diri alam siantian saling bertukar pandang, mereka semua melihat ke arah Yao Tingfei. Yang terakhir tidak cocok dengan Xi Chen sejak awal, jadi tidak ada salahnya mengatakan beberapa patah kata lagi. Melihat tatapan orang banyak dan memahami arti tatapan mereka, wajah Yao Tingfei langsung dipenuhi dengan ketidaksenangan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia hanya bisa berteriak pada Xi Chen, Hei, aku akan bicara. Namun, sebelum Yao Tingfei selesai berbicara, Xi Chen akhirnya bergerak. Namun, dia tidak mengumpulkan energi. Sebaliknya, dia dengan lembut mengarahkan jarinya ke depan tanpa sedikitpun energi. Jangan melihat tindakan Xi Chen, salah satu seniman bela diri alam siantian berteriak, tidak masalah apakah kamu mengumpulkan energi atau tidak. Selama kamu mengarahkan jarimu, itu akan dihitung sebagai serangan. Kamu, kamu. Sama seperti Yao Tingfei, seniman bela diri alam siantian ini belum selesai berbicara ketika sebuah kejadian mengejutkan terjadi di depannya. Dia melihat jari Xi Chen dengan lembut melewati sembilan lapisan pembatas itu seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Setelah jarinya melewati pembatas itu, seluruh tangannya dan lengan kanannya mengikutinya. Di belakangnya, kerumunan itu benar-benar tercengang. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Selama waktu ini, seluruh lengan kanan dan tubuh Xi Chen telah melewati batasan. Sebelum orang banyak bisa berteriak, jangan, seluruh tubuh Xi Chen telah melewati batasan dan menghilang. Dia pergi begitu saja, tetapi batasan-batasannya masih ada. Semua orang tercengang dan saling memandang lagi. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Qin Li. Kemudian energi Yuan di dalam tubuhnya mulai melonjak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya biru yang dengan ganas menyerang sembilan lapisan batasan di depannya. Ledakan. Teknik siantian Qin Li yang kuat langsung membombardir sembilan lapisan pembatasan. Bagi Xi Chen, pembatasan ini sangat mudah. Namun di depan Qin Li, mereka seperti dinding besi. Setelah ledakan dahsyat, gelombang kejut datang dari pembatas, dan Qin Li langsung terpental oleh gelombang kejut tersebut. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Suara jengkel keluar dari mulut Qin Li. Bukan hanya Qin Li, tetapi yang lainnya juga tidak dapat mengerti bagaimana Xi Chen dapat melewati pertahanan sekuat itu dengan mudah. Melihat ini, Xia Xin tersenyum pahit dan berkata, seperti yang diharapkan, barang-barang ini disiapkan untuk penduduk asli. Sebagai orang luar, jauh lebih sulit bagi kami untuk mendapatkan barang-barang ini di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membiarkan Xi Chen memanfaatkan kita? Sial, itu teknik Xiantian, teknik yang membuat semua orang menjadi gila. Hei Zhe mengutuk. Huff, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bukankah Xi Chen menginginkan teknik Xiantian? Baiklah, dia akan mendapatkannya. Tapi kita akan berjaga di sini. Selama dia berani keluar, kita akan membunuhnya bersama-sama. Lanlang berkata dengan wajah muram. Mereka telah membayar terlalu banyak untuk ini, tetapi mereka tidak menyangka akan ada orang lain yang mengalahkan mereka. Tepat ketika semua orang merasa kesal, mata Yao Tingfei berbinar. Kemudian, tubuhnya mulai berkedip saat ia terbang ke belakang. Yao Tingfei, kamu mau ke mana? Teriak Qin Li. Lei Ming, apakah kamu lupa Lei Ming? Dia masih di luar. Selama kita menangkapnya, kita bisa masuk. Yao Tingfei berkata dengan gembira. Mata semua orang berbinar saat mendengar ini. Karena mereka terlalu marah, mereka benar-benar melupakan Lei Ming. Lei Ming juga anggota klan Lei, jadi dia pasti bisa masuk. Kalau begitu cepatlah dan bawa beberapa orang lagi. Kita harus membawanya ke sini, kata Qin Li Dingin. 840. Kemunculan sebuah lengan secara tiba-tiba menarik perhatian kelima seniman bela diri alam siantian. Di bawah tatapan heran mereka, sebuah sosok muncul dari balik lengan itu. Orang yang keluar dari batasan itu tentu saja Zichen yang baru saja masuk. Ketika Zichen muncul, dia melihat hanya ada lima orang yang tersisa. Enam orang lainnya sudah jauh. Dia tersenyum tipis dan bertanya, mengapa mereka lari? Apakah mereka takut? Setelah ditanya oleh Zichen, wajah si asin yang terkejut langsung berubah canggung. Keempat orang lainnya terkejut. Qin Li bahkan bertanya, lari. Siapa yang lari? Kemudian, Qin Li tanpa sengaja berbalik dan melihat bahwa keenam seniman bela diri hautian realem itu telah berlari jauh. Dia segera berteriak, Hei, mengapa kalian berlari? Suara Qin Li sangat keras. Enam orang di kejauhan mendengarnya. Ketika mereka berhenti dan berbalik, mereka melihat Zichen. Melihat Zichen muncul, keenam orang itu langsung tercengang. Kenapa kalian semua berlari tanpa alasan? Selain Qin Li, Hei Zhe juga berteriak dengan bingung. Enam orang itu berlari mundur dari kejauhan. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mereka menatap Zichen dengan ekspresi aneh. Zichen memasang ekspresi jenaka di wajahnya dan bertanya, mengapa kalian berlari? Apakah kalian mengalami sesuatu yang kalian takutkan? Iya, kenapa kalian lari? Qin Li juga bertanya. Kenam orang itu tidak mengatakan apa-apa. Dalam situasi seperti ini, mereka tampaknya hanya bisa terdiam. Jika mereka dihianati, biarlah. Bagaimanapun, pihak lain adalah seniman bela diri alam siantian. Jika kalian tidak takut, apakah kalian mencari sesuatu? Ekspresi jenaka Zichen menjadi lebih jelas saat dia bertanya lagi. Menghadapi pertanyaan Zichen, kenam orang itu tidak tahan lagi. Hampir pada saat yang sama, lima orang lainnya menatap Yao Tingfei. Dihianati dengan cara yang begitu terang-terangan, Yao Tingfei sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia mendengus dingin dan menatap Zichen. Dia siap menjadi babi mati yang tidak takut air mendidih dan mengakuinya. Apa yang akan kau cari? Tanya Zichen lagi. Ada sedikit rasa dingin di matanya saat ia menatap Yao Tingfei. Yao Ting tiba-tiba tidak dapat mengucapkan kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya. Ini karena dia telah memikirkan masalah yang sangat serius. Jika dia mengakui bahwa dia telah pergi mencari Lei Ming, apa yang akan dia lakukan jika Zichen menjadi marah dan ingin membunuhnya? Dalam situasi ini, jelas tidak ada yang akan melindunginya. Lebih jauh, demi teknik siantian, sangat mungkin semua orang akan melampiaskan amarah mereka padanya untuk mendapatkan hati Zichen. Ketika saat itu tiba, kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Sementara ekspresi Yao Tingfei berubah dengan cepat, dia sudah punya ide di dalam hatinya. Dia mendengus dan berkata, Aku hanya ingin buang air kecil, tapi tidak enak buang air kecil di sini, jadi aku akan buang air kecil di tempat yang lebih jauh. Siapa yang tahu mereka akan mengikutiku? Itu alasan yang sangat buruk. Sialan, persetan dengan itu. Namun saat ini, itu tampaknya menjadi alasan yang sangat bagus. Zichen mencibir. Mustahil baginya untuk bertanya kepada yang lain apakah mereka juga akan buang air kecil. Niat awalnya adalah untuk memaksa Yao Tingfei ke sudut sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh salah satu dari mereka. Namun siapa yang mengira bahwa pihak lain akan bereaksi begitu cepat? Saudara Zichen, kamu baru saja masuk. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam. Kinli berkata dengan nada yang sangat menyanjung. Ya, Saudara Zichen, kami juga sangat penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, beberapa prajurit alam siantian lainnya juga berkata. Zichen melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada teknik siantian di dalam. Apa? Teknik siantian? Benarkah itu? Tatapan semua orang tertuju pada Zichen, mata mereka bersinar dengan cahaya tajam. Itu benar-benar nyata, kata Zichen dengan ekspresi serius. Napas semua orang menjadi cepat, tetapi mereka tidak kehilangan akal. Bahkan jika ada teknik siantian di dalamnya, mereka harus bisa masuk terlebih dahulu. Ekspresi serius Zichen berubah menjadi senyuman saat dia berkata, ada lebih dari satu teknik siantian di dalamnya, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa mendapatkannya. Lebih dari satu teknik siantian. Hal ini membuat pikiran semua orang menjadi sangat bersemangat. Berbagai macam ide muncul dari lubuk hati mereka, tetapi premisnya adalah mereka harus membuka sembilan lapisan batasan. Jika mereka tidak dapat membukanya, belum lagi ada lebih dari satu teknik siantian, bahkan jika ada ribuan atau ratusan, itu tidak akan berguna. Lebih dari satu teknik siantian. Hebat sekali. Tapi saudara Zichen, aku ingin tahu apakah kamu bisa membuka sembilan lapisan batasan ini. Kinli tiba-tiba bertanya, dan yang lainnya juga menatap Zichen dengan penuh semangat. Alis Zichen sedikit berkerut saat ekspresi gelisah muncul di wajahnya. Ada apa? Apakah sulit? Semua orang memandang Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sulit. Pembatasan ini tidak sulit untuk dilanggar, tapi... Tapi apa, saudara Zichen? Selama kami bisa membantu, katakan saja. Benar sekali, saudara Zichen, katakan saja apa yang perlu kami lakukan. Sekelompok orang itu langsung menjadi berani, dan mereka terus memanggilnya saudara Zichen, yang segera mendekatkan hubungan kedua belah pihak. Wajah Zichen masih dipenuhi keraguan, dan dia berkata dengan susah payah, aku tidak butuh bantuanmu, dan kamu tidak dapat membantu dengan batasan-batasan ini. Melihat semua orang semakin cemas, Zichen berhenti sejenak dan berkata, karena melanggar batasan ini akan menghabiskan terlalu banyak energiku, dan semua orang tahu bahwa aku hampir tidak memiliki sumber daya apapun, jadi... Melihat ekspresi Zichen yang sulit, semua orang ingin maju dan menamparnya sampai mati. Jika Anda menginginkan sumber daya, katakan saja. Mengapa Anda harus bertele-tele? Apa maksudmu kau tidak punya sumber daya? Sialan, kau sudah merampok begitu banyak sumber daya sebelumnya, dan kau masih bilang kau tidak punya sumber daya. Ketika sekelompok prajurit siantian mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Zichen akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras mereka. Namun pemerasan ini dilakukan pada saat yang tepat. Meskipun mereka marah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Semua orang yang hadir sangat cerdik dan licik. Dibandingkan dengan teknik siantian, apa gunanya sedikit sumber daya? Seketika, salah satu prajurit siantian berkata sambil tersenyum, Saudara Zichen, kamu keterlaluan. Kami sudah malu membiarkanmu melanggar batasan sebesar itu sendirian. Selain itu, kamu menghabiskan begitu banyak energi, jadi wajar saja kami merasa tidak enak. Benar sekali, Saudara Zichen. Kami masih memiliki beberapa sumber daya. Kami harap itu akan berguna untuk pemulihanmu. Yang lainnya juga tersenyum dan menyatakan bahwa mereka akan memberi Zichen beberapa sumber daya. Zichen tampak gelisah saat berkata, ini tidak terlalu bagus, kan? Lagi pula, aku hanya bisa pulih dengan origin liquid tingkat menengah. Sudut mulut semua orang berkedut. Bisakah kamu tidak bersikap belak-belakan? Semua orang berkata, itu wajar saja. Kemudian, mereka mengeluarkan cairan yuan dan memberikannya kepada Zichen. Zichen berkata lagi, itu tidak pantas. Konsumsiku terlalu besar. Ukulan yang kutunjukkan pada Yao Tingfei beberapa hari lalu membutuhkan beberapa ratus tetes cairan yuan. Sudut mulut semua orang berkedut lebih kencang. Pada saat ini, banyak dari mereka yang memiliki dorongan untuk maju dan menamparkan Zichen sampai mati. Jelas, setelah berterus terang, dia mulai merampok lagi. Maksudnya juga sangat jelas. Dia membutuhkan banyak sumber daya. Jika terlalu sulit, lupakan saja. Aku akan pulih perlahan dan perlahan-lahan menghancurkan batasannya. Lagi pula, aku hanya bisa memahami empat teknik siantian di dalam. Aku tidak bisa menjamin bahwa semua orang akan menguasainya. Zichen mendesah. Saudara Zichen, Anda memperlakukan kami sebagai orang luar. Kami tahu bahwa konsumsi Anda besar, dan kami merasa tidak enak karenanya. Ini seribu tetes cairan yuan kelas menengah. Apakah itu cukup? Kinli sedikit ragu pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata Zichen, dia segera mengeluarkan seribu tetes cairan yuan kelas menengah. Ini, Zichen ragu sejenak, lalu segera mengambilnya. Sudah cukup? Sudah cukup. Cukup untuk sekali pakai. Napas berat Zichen membuat semua orang ingin muntah darah. Karena dia berkata begitu, maka mereka akan mengambilnya satu per satu. Terlebih lagi, seribu tetes cairan yuan kelas menengah untuk teknik siantian adalah tawaran yang sangat besar. Belum lagi seribu tetes, bahkan sepuluh ribu, seratus ribu, atau sejuta tetes untuk teknik siantian akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Selain itu, setidaknya ada empat teknik siantian di dalamnya. Belum lagi jika Anda memahami empat, bahkan dua atau satu saja sudah cukup. Selanjutnya, Heze mulai memberikan seribu tetes cairan yuan kepada Zichen. Berikutnya adalah Zhong Meng, yang juga memberikan seribu tetes. Tentu saja, jumlahnya tidak boleh kurang dari yang pertama. Kemudian adalah Lan Lang. Setelah Lan Lang, para kultifator hautian realem lainnya juga memberikan cairan yuan mereka. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan para kultifator siantian realem, dan seribu tetes cairan yuan kelas menengah bukanlah jumlah yang sedikit. Mereka semua saling memfitnah dalam hati mereka, dengan enggan menyerahkan cairan yuan mereka kepada Zichen. Di antara mereka, Yao Tingfei adalah yang paling menderita. Sepertinya dia telah melihat Zichen dua kali, dan dua kali dia ditipu. Terlebih lagi, setiap kali dia ditipu dua kali. Terima kasih. Kamu pasti akan mendapatkan sesuatu. Setelah Zichen menerima cairan yuan milik Yao Tingfei, ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih. Menerima ucapan terima kasih pertama dari Zichen tidak membuat Yao Tingfei senang. Sebaliknya, dia ingin menangis. Pada akhirnya, orang yang tidak memberikan apapun adalah Xia Xin. Ketika dia melihat Zichen keluar, ekspresi canggung muncul di wajahnya. Namun ketika dia melangkah maju, dia tersenyum meminta maaf kepada Zichen dan berkata, itu hanya tanda terima kasih kecil. Aku harap kamu menerimanya. Zichen menyapu dengan indera spiritualnya. Pikirannya sedikit terguncang. Sebenarnya ada dua ribu tetes cairan yuan tingkat menengah, dua kali lebih banyak dari yang lain. Zichen tersenyum dan menerimanya. Sebenarnya, Xia Xin benar-benar merasa sangat bersalah. Dia tidak menghentikan Yao Tingfei dan yang lainnya. Tindakan ini jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai Zichen. Setelah Zichen keluar, dia jelas menyadari hal ini dan tentu saja merasa tidak puas. Lebih jauh lagi, Xia Xin menduga bahwa Zichen telah melakukan ini karena yang lain tidak mempercayainya. Setelah mengambil semua cairan yuan, Zichen berbalik, meninggalkan punggungnya menghadap yang lain. Semua orang segera mundur, memberi jarak yang cukup di antara mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Setelah berdiri, Zichen mulai mengumpulkan kekuatan. Petir emas keluar dari tubuhnya seperti ular petir, menyebar dan menimbulkan malapetaka ke segala arah. Tangan Zichen sudah berubah menjadi emas sepenuhnya. Kemudian, sambil membawa energi emas yang melonjak, dia menanamkannya pada pembatas itu. Meskipun energi yang dicetak Zichen pada batasan itu menakutkan, namun masih jauh lebih lemah dibandingkan serangan kekuatan penuh Kinli. Namun, justru serangan biasa itulah yang memicu pembatasan saat mendarat di atasnya. Pada saat berikutnya, pembatasan itu bergetar dan retakan muncul di tengahnya. Melihat Zichen berhasil menembus celah penghalang dengan mudah, semua orang merasa senang, tetapi mereka juga merasa bahwa Zichen cukup tidak tahu malu. Jelas, konsumsi kecil ini bahkan tidak cukup untuk menggunakan setetes esensi asal cair. Tepat saat Zichen hendak membuka segel, Lei Ming yang tengah bermeditasi di luar tiba-tiba membuka matanya. Karena Torfosaurus yang melingkari pinggangnya sebelumnya telah berubah menjadi puluhan meter di saat berikutnya. Torfosaurus yang telah menampakkan wujud aslinya langsung mengulurkan cakar yang tajam. Di bawah ekspresi tercengang Lei Ming, ia mencengkramnya dan terbang menuju lingkaran teleportasi yang meninggalkan tempat ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Koma-koma-koma-koma-koma-koma-titik. PS. Sekarang jam 4 sore, silakan memilih. Dia mengeluh sedikit. Saya hanya ingin masuk dalam 10 besar. Karena acaranya, saya hanya diberi setengah dari keuntungan pada awalnya. Sekarang, saya memberikan semuanya. Namun, persaingannya tampaknya terlalu ketat. Seolah-olah suara PK bulan ini gratis. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbarui bulan ini, tetapi tampaknya usaha saya belum cukup. Saya butuh semua orang untuk bekerja sama agar dapat mempertahankan posisi 10 teratas. Aku akan membuat janji lagi. Jika aku bisa mempertahankan posisi 10 teratas bulan ini, semua bab bulan ini tidak akan dihitung. Pada hari tertentu bulan depan, akan ada 10 bab. Karena kita berbicara tentang 10 bab, mari kita bahas pembaruan Februari. Februari adalah bulan yang paling banyak dikritik. Pembaruannya sangat lemah, tetapi pada akhir bulan, jumlahnya mencapai 240 ribu kata. Di antara ratusan buku di situs web, itu adalah daftar kata ke-11 yang paling banyak diperbarui. Jika Anda melihat data ini, seharusnya jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, saya benar-benar tidak mengendur di bulan Februari. Selain itu, karakter saya masih ada, dan saya masih bisa mempercayainya. Terima kasih telah menonton!